Peti mati itu melayang di langit, menyebabkan petir dan guntur bergemuruh. Seolah-olah peti mati ilahi telah terbang keluar dari dunia bawah. Raja Abrasi juga merasakan aura dingin dan berbahaya, dan matanya yang besar terbuka. Bola matanya seperti dua bintang yang terbakar, dan meraung saat mencabut cakarnya. Itu memanggil pilar dewa logam meteorik dan mendirikannya di depan dirinya dalam posisi bertahan. Pilar itu seperti gunung yang terbuat dari besi meteor. Eksistensi tak tertandingi seperti Raja Abnormalitas memiliki rasa bahaya yang tajam. Itu merasakan bahaya peti mati dan tidak bergegas maju. Feng Feiyun tersenyum, Raja Abnormalitas, bukankah kamu menginginkan trigram Tai Chi Chi Wayang? Mengapa kamu mundur? Ada lebih dari seratus juta pembudidaya yang hadir. Banyak dari mereka tidak mengetahui identitas Raja Abrasi. Mereka hanya bisa menilai dari tubuh besar Raja Abrasi bahwa itu adalah keberadaan abadi yang tidak muncul selama beberapa ratus tahun. Tentu saja, beberapa pembudidaya yang lebih tua pernah mendengar tentang legenda Raja Abrasi. Mereka tahu bahwa ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Itu adalah karakter tak tertandingi yang bisa menghancurkan sekte abadi kuno dengan sendirinya. Para pembudidaya tua yang mengenal Raja Abnormalitas terkejut. Mereka bisa melihat bahwa Raja Abnormalitas mewaspadai Feng Feiyun. Apa artinya ini? Mungkinkah seorang pemuda berusia 20-an telah mencapai tingkat di mana dia bisa melawan keberadaan yang tiada taranya? Bisakah dia menghancurkan sekte kuno? Bisakah dia menghancurkan klan yang hebat? Jauh, sekelompok pembudidaya berdiri di sana. Salah satunya adalah seorang gadis berusia 8 atau 9 tahun. Dia memiliki bibir merah dan gigi putih. Matanya berkilat saat dia berkata dengan marah, bagaimana orang cabul itu menjadi begitu kuat? Aku sangat marah, aku sangat marah. Dia benar-benar bisa melawan Raja Abnormalitas itu. Putri kecil, jangan bicara sembarangan. Seorang ahli seperti Feng Feiyun dapat mendengarmu bahkan dari jarak seribu mil. Hati-hati, dia mungkin akan menangkapmu dan memukulmu lagi. Yang mulia kedua tersenyum. Yang mulia keempat dunia yang juga tersenyum dan berkata, Terakhir kali, Anda mencuri token tangan darah raja yang direndam darah dan mengirim orang untuk memburunya. Anda sudah membuat dendam dengannya. Saya rasa Anda harus menderita beberapa pantat besar. Putri kecil dunia yang benar-benar ketakutan. Dia dengan erat menggigit bibirnya dan merasa sedikit bersalah. Dia bertanya, apakah dia benar-benar kuat? Yang mulia kedua dunia yang berkata, Kekuatan tempur Raja Abrasi berada di peringkat lima besar di dunia yang. Jika Raja Jubah Darah tidak menggunakan senjata penekan dunia-dunia yang, dia tidak akan bisa menekannya. Fakta bahwa Feng Feiyun mampu melawannya berarti dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Yang mulia keempat berkata, Sebelum kami pergi, Raja Blutman memberitahu kami untuk membangun hubungan yang baik dengan Feng Feiyun. Dia adalah orang yang luar biasa. Putri kecil dunia yang tidak terlalu memikirkannya. Mengapa saya harus menyenangkan dia? Kesan terdalam yang Feng Feiyun berikan padanya adalah seorang pencuri mesum. Kita harus mengakui bahwa Tuan Muda Jahat Feng kita telah melakukan banyak rusakan pada masa depan dunia yang. Ini adalah kehendak keberadaan di kedalaman dunia Yin dan Yang. Yang mulia kedua takut sang putri akan terus bertarung dengan Feng Feiyun, jadi dia mengungkapkan alasan sebenarnya. Dia tampak berusia sekitar 8 atau 9 tahun, tetapi sebenarnya dia jauh lebih tua. Hanya saja pertumbuhannya lambat, jadi orang tidak bisa memperlakukannya seperti anak kecil. Seseorang harus berhati-hati. Putri kecil dari dunia yang melebarkan matanya dengan tak percaya. Apa, bahkan para pencipta tahu tentang dia. Dunia Yin dan Yang yang diketahui dinasti Jin hanyalah sudut kecil dari dua dunia. Semakin dalam mereka pergi tidak terbatas dan berbahaya. Bahkan Raja Dunia Yang dan Ibu Dunia Yin tidak berani masuk terlalu dalam. Kalau tidak, mereka mungkin mati. Desas-desus mengatakan bahwa Dunia Yin dan Yang terhubung ke wilayah yang luas, tetapi tidak ada yang tahu apa itu. Dunia Yin dan Yang dari dinasti Jin hanyalah dua portal rahasia yang dibuka di sudut wilayah yang luas itu. Dapat dikatakan bahwa Raja Dunia Yang dan Ibu Dunia Yin hanya menguasai area di sekitar dua portal ini. Eksistensi agung ini disebut penghancur dunia oleh Dunia Yin dan Yang. Dia adalah pencipta kedua dunia. Hanya Raja Dunia Yang dan Ibu Dunia Yin yang kadang-kadang bisa menghubunginya, tetapi seringkali, tidak ada berita sama sekali. Tapi, tapi pot permuliaan darah milik ayah masih ada di tangannya. Sang putri sangat cemas hingga air matanya hampir keluar. Dia ingin menggigit Feng Fei Yun. Panci itu bencana, bukan berkah. Yang mulia kedua tersenyum. Ini hanya peti mati jahat, aku khawatir kamu tidak bisa mengendalikannya sendiri. Suara gemuruh abnormality King mendengus. Itu benar. Jika Feng Fei Yun tidak mengumpulkan kelima pakaian dewa, dia tidak akan bisa menaklukkan roh peti mati itu. Namun, selalu ada pengecualian. Pada saat ini, seseorang memanfaatkan pertarungan antara Feng Fei Yun dan abnormality King untuk menyergapnya. Sebuah pedang raksasa datang menebas. Energi pedang sedingin matahari. Ekspresi Feng Fei Yun menjadi gelap. Dia menyalurkan kekuatan formasi api ilahi. 36 lautan api mendidih pada saat yang sama dan menembakkan 36 pilar api yang menyelaukan. Mereka tampak seperti 36 sungai yang terbang keluar. Kultivasi Feng Fei Yun lebih tinggi dari master sekte solar, jadi penguasaan formasinya juga lebih tinggi. Dia mampu melepaskan kekuatan formasi api ilahi lebih banyak lagi. Ledakan. Pedang itu diledakan. Kekosongan yang tak terbatas diledakkan oleh 36 pilar api, memperlihatkan sebuah makam besar yang tampak seperti gunung. Di depan makam berdiri sebuah prasasti besar. Prasasti pada prasasti itu berkelap-kelip dengan sinar cahaya, dan dihaluskan oleh tiang api sampai berwarna merah tua, seolah-olah akan meleleh. Akhirnya, batu nisan menghentikan pilar api dan perlahan mendingin. Gambar burung phoenix muncul di mata Feng Fei Yun. Dia melihat ke langit dan tersenyum, jadi itu leluhur dari klan Beiming. Saya tidak menyangka klan Beiming melakukan hal-hal licik seperti itu. Orang yang menyergap Feng Fei Yun adalah leluhur klan Beiming, Beiming Kyujian, raja hantu kesengsaraan keempat. Feng Fei Yun sangat membenci klan Beiming. Saat itu, batalion dewa apilah yang memurnikan rumah raja ilahi menjadi lautan. Di luar dia dan Long Chang Yue, semua pelayan lainnya terbunuh. Kemudian, batalion dewa api menjebak Namong Hongyan dan memurnikannya sampai mati di dalam formasi api ilahi. Ini adalah perseteruan darah yang mengharuskan seluruh klan Beiming dimakamkan. Klan Beiming belum sepenuhnya musnah, dan sekarang, yang selamat menyergapnya. Dendam lama dan baru akan diselesaikan pada saat bersamaan. Feng Fei Yun mengaktifkan formasi api ilahi lagi dan menembakkan 36 pilar api ke arah kam klan Beiming. Mereka mendarat di tanah dan berubah menjadi 36 dano lava. Puluhan ribu murid Beiming klan dibakar sampai mati dengan jeritan tak berujung. Raungan marah datang dari makam besar di kehampaan. Pedang besar itu terbang lagi, memadatkan kota hantu di tubuh pedang. Itu menebas dari langit. Pada saat yang sama, beberapa elit terbang keluar dari klan Beiming dan membentuk lima formasi untuk mengelilingi Feng Fei Yun. Ini adalah senjata rahasia klan Beiming, kam api dewa, kam air dewa, kam emas dewa, kam bumi dewa, dan kam kayu dewa. Begitu mereka dalam formasi, mereka dapat melepaskan kekuatan luar biasa yang bahkan makhluk tercerahkan harus mundur darinya. Feng Fei Yun memandang klan Beiming sebagai musuhnya, dan klan Beiming juga memandang Feng Fei Yun sebagai musuh mereka. Mereka sudah lama ingin membunuh Feng Fei Yun. Raja Abnormalitas, yang menonton dari samping, juga mengambil kesempatan ini untuk menyerang. Ia ingin menggunakan tanda aura untuk menekan Feng Fei Yun, tetapi dihentikan oleh peti mati batu. Di peringkat ke-10, roh itu bisa menggunakannya untuk bertarung, tapi dia tidak akan bisa melepaskan kekuatannya yang sebenarnya. Semangat harta roh peringkat ke-10 sudah sangat ganas. Itu langsung menghempaskan Raja Abnormalitas dan ingin menekannya. Feng Fei Yun memahami kekuatan peti mati batu. Ini adalah sesuatu yang melahap yang mulia nomor satu dunia, jadi itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan Raja Abnormalitas. Sebaliknya, formasi besar api pembakaran dari kam api ilahi menyulut api di dalam hatinya. Hari ini, aku akan memusnahkan klan Beimingmu. Fei Yun menyalurkan formasi api ilahi untuk kedua kalinya. 36 pilar api ditembakkan ke arah Prairie Flame Formation pada saat bersamaan. Berdebar Pada saat yang sama, pedang Beiming Kyujian juga menghantam tubuh Feng Fei Yun, menebas Feng Fei Yun dari awan dan menghancurkan formasi api ilahi. Murid klan Beiming terguncang. Feng Fei Yun akhirnya terbunuh. Ini adalah serangan dari leluhur, tidak ada yang bisa bertahan setelah dipukul. Sayangnya, kebenaran selalu tidak terduga. Ledakan. Feng Fei Yun pecah dari tanah. Tubuhnya tertutup cangkang kura-kura, kulitnya seputih batu giok. Tidak ada satu tanda pun di tubuhnya. Dia tertawa dan berkata, cangkang kura-kura ini sangat keras. Apakah kamu bercanda? Ini pasti yang paling sulit di negeri ini. Penyu berbulu tertawa terbahak-bahak. Feng Fei Yun agak cemburu, ahem. Ingatlah untuk menggunakan kalimat yang berbeda lain kali. Murid-murid klan Beiming tertegun. Bahkan tebasan leluhur tidak meninggalkan bekas di tubuhnya. Bagaimana mereka bisa bertarung seperti ini? Kuburan raksasa di kehampaan juga sedikit bergetar. Pada saat ini, untaian energi hantu terkondensasi dalam kehampaan dan berubah menjadi keindahan tiada taraf. Yao Ji menatap Dewi Tai Wei yang bertarung melawan Dewa Surgawi. Hati-hati dengan Tai Wei. Feng Fei Yun sedikit mengernyit dan ingin menanyakan alasannya. Namun, Yao Ji telah terbang keluar dan memanggil botol hantu, serahkan Iblis Tua Beiming kepadaku, kamu sendiri yang menangani lima formasi. Makam besar di langit merasakan aura botol hantu Tianyi. Itu seperti benda magis pemanggil jiwa, dan akan melahapnya. Ibu Yin, suara ketakutan datang dari kubur. Kemudian, makam raksasa itu terbang ke langit dan terbang ke Cakrawala. Aku sudah lama ingin menjagamu, kamu masih ingin lari. Kecepatan Yao Ji bahkan lebih cepat. Dia menggambar bayangan indah di langit saat dia mengejarnya. 822. Lima formasi Beiming benar-benar mengelilingi Feng Fei Yun. Mereka terdiri dari murid elit dan membawa lima kekuatan berbeda untuk menguras semua energi unsur di sekitarnya. Formasi Prairie Blaze dari Divine Fire Camp. Formasi Void Ripple dari Kam Air Suci. Formasi Benteng Void Divine Earth Camp. Formasi Ilusi Kayu Ilahi Kam Kayu Ilahi. Formasi Prajurit dan Kuda, Kam Emas Ilahi. Lima formasi mengisolasi ruang, saling melengkapi dan menahan. Mereka terhubung untuk melenyapkan semua yang ada di dalam formasi. Aku sudah lama ingin menghancurkan lima kampmu. Feng Fei Yun memegang Flaming Sun di tangan kirinya dan Blood Baying Exalted Pot di tangan kanannya. Kekuatan kedua persenjataan mendominasi ini mencapai puncaknya. Api dan darah menutupi separuh langit saat mereka menyerang Kam Api Ilahi. Pemahaman Feng Fei Yun tentang lima elemen jauh melampaui para murid ini. Meskipun kelima elemen saling memperkuat dan membalas, ada batasnya. Di hadapan kekuatan absolut, kelima elemen itu bahkan tidak bisa saling memperkuat. Ledakan. Lebih dari sepuluh pembudidaya di dalam formasi Prairie Blaze meledak. Mereka semua adalah murid yang lebih lemah dan tidak bisa menangani kekuatan dari dua persenjataan yang mendominasi. Tulang mereka langsung hancur. Pada saat yang sama, Feng Fei Yun juga diserang oleh empat formasi lainnya dan terhempas ke tanah. Ledakan. Feng Fei Yun keluar dari tanah dan menyerang Kam Api Ilahi lagi. Dua persenjataan yang mendominasi melepaskan kekuatan mereka lagi dan membunuh lebih dari sepuluh pembudidaya dari Kam. Gemuruh. Feng Fei Yun juga dikejutkan oleh empat formasi lainnya, tapi dia baik-baik saja. Cangkang kurakuranya sekuat baja Ilahi dan fisiknya kuat. Serangan yang bisa membunuh makhluk tercerahkan tidak bisa menyakitinya. Ya Tuhan, siapa orang ini? Dia kebal terhadap semua serangan. Para murid Beiming ketakutan setengah mati. Seorang penatua Beiming berkata dengan ekspresi dingin, tidak ada yang kebal terhadap semua serangan di dunia ini. Hanya saja serangan kita tidak cukup kuat. Tapi, tapi Kam Api Ilahi tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah lima Kam dihancurkan. Ledakan. Formasi Prairie Blaze benar-benar hancur. Lusinan ahli Beiming yang masih hidup terhempas saat memuntahkan darah. Feng Fei Yun terbang keluar dari lima formasi dan dengan dingin berkata, hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan dimurnikan sampai mati. Flaming Sun terbang keluar dari tangan Feng Fei Yun dan berubah menjadi gunung api yang besar. Itu memurnikan lusinan ahli dari Kam Api Ilahi menjadi tetesan darah yang meleleh ke dalam lahar. Fei Yun mengepalkan tinjunya dan menatap danau. Seolah-olah dia bisa melihat rumah Raja Ilahi dan Namong Hong Yan saat itu. Akhirnya, dia menuai minat untuknya. Lima formasi rusak dan semua pembudidaya dari Kam Api Ilahi disempurnakan sampai mati. Hati para murid Beiming tenggelam ke dasar. Apa lagi yang bisa mereka lakukan untuk menghentikannya? Feng Fei Yun kembali dengan dua persenjataan mendominasi. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Empat formasi yang tersisa dengan mudah dihancurkan dan berubah menjadi bubuk berdarah. Dia seperti harimau ganas dalam kawanan domba. Darah menodai pakaiannya merah. Para pembudidaya dari kekuatan lain dengan cepat mundur seolah-olah mereka menghindari iblis. Ini terlalu mendominasi. Pertama, dia mengalahkan solar dan membunuh 90 persen ahli mereka, dan sekarang dia ingin menghancurkan klan Beiming. Itu adalah dua kekuatan besar. Pasukan raksasa tidak jauh dari pasukan klan Beiming, jadi mereka dapat dengan jelas melihat pertempuran tidak jauh. Persenjataan penghancuran yang mendominasi bergetar dan sekelompok orang jatuh ke tanah, mengubahnya menjadi bubur berdarah. Darah menyembur keluar dan menodai langit. Di bawah bendera perang dinasti raksasa yang menjulang tinggi, ada istana abadi. Istana abadi dikelilingi oleh kabut, melayang beberapa meter di atas tanah. Seorang lelaki tua berjubah putih sedang duduk di dalam. Rambut dan janggutnya berkilau seperti batu giyok, membuatnya tampak seperti dewa tua. Orang tua ini adalah ahli terkuat dari dinasti raksasa, leluhur raksasa. Yu Ji Man Miao dan Yu Ji Lan Lan berdiri di sisinya dan sangat menghormatinya. Yu Ji Man Miao memiliki sosok cantik dengan dada penuh dan pinggang ramping. Kulitnya seputih salju, dan rambut hitam panjangnya indah. Matanya terpaku pada Feng Fei Yun dikejauhan dengan senyum lembut. Mata leluhur raksasa dipenuhi dengan kebijaksanaan. Dia melihat ke arah itu dan tersenyum ramah, Xiao Miao, apakah dia langjunmu? Tidak buruk. Tentu saja, pipi Yu Ji merona dan memikat. Leluhur Luo Cha berkata, Lan kecil, kamu harus bekerja keras. Bakat Xiao Miao luar biasa, dia seharusnya berada di puncak kejeniusan sejarah. Puncak kejeniusan sejarah. Bakat kakak senior telah mencapai level ini. Ekspresi tenang Yu Ji Lan Lan digantikan dengan keterkejutan. Man Miao menganggup dan tersenyum, Saya telah menyentuh penghalang nirwana. Saya yakin saya akan segera menerobos. Patriark raksasa menganggup lega. Dia menghela nafas dan berkata, Puncak level epik. Bahkan di dinasti tengah ke-6, ini adalah talenta terbaik. Beberapa gua fana surga akan berjuang untuk itu. Xiao Miao, Lima dinasti hanyalah sebuah kolam dangkal. Anda hanya akan menyianyiakan bakat Anda jika Anda tinggal di sini. Saya akan memikirkan cara untuk mengirim Anda ke dinasti tengah ke-6. Disitulah Anda dapat memanfaatkan bakat Anda dengan lebih baik. Leluhur adalah murid pertama dari Istana Roh Suci Lord. Dia pernah pergi ke dinasti tengah ke-6 untuk berlatih. Bakatnya hanya di atas rata-rata dan tidak bisa bersaing dengan para jenius top di sana. Pada akhirnya, dia hanya bisa kembali ke dinasti raksasa. Setelah berkultivasi selama 3000 tahun, ia menjadi nenek moyang dinasti raksasa. Ini adalah eksistensi yang bahkan lebih tua dari permaisuri dan raja sesat. Bakatnya mungkin tidak sehebat raja sesat, tetapi pengalamannya selama beberapa ribu tahun membuatnya sangat mantap. Kehebatan pertempurannya tidak jauh lebih lemah dari raja. Terima kasih, leluhur. Man Miao sangat senang. Lan Lan mengerutkan kening, Jika aku tahu dia berbakat ini, aku akan pergi berkultivasi ganda dengannya terlebih dahulu. Haha, belum terlambat bagimu untuk berkultivasi ganda dengannya sekarang. Anda berada di tingkat pertama Nirvana dan dia akan segera sampai di sana. Ini adalah waktu terbaik untuk kultivasi ganda. Man Miao menggoda saudari junior ini yang lebih berbakat darinya sejak kecil. Kamu bersedia? Lan Lan bertanya dengan nada serius. Kenapa aku tidak mau? Man Miao terkejut melihat ekspresi seriusnya, Saudari muda, kamu tidak serius, kan? Anda adalah raja raksasa. Mata leluhur juga menjadi serius. Dia merenung sejenak sebelum berbicara, Feng Feiyun memiliki reputasi buruk tetapi dia adalah orang yang tergila-gila. Kultivasi ganda dengannya mungkin tidak menjadikanmu istri sahnya, tetapi kamu tidak akan ditinggalkan begitu saja. Saya pikir ini adalah hal yang baik. Man Miao membuka mulutnya dengan tak percaya, leluhur, ini adik perempuan dan aku akan berbagi suami yang sama. Kamu tidak mau? Nenek Mo Yang tersenyum. Bukan itu. Man Miao menggelengkan kepalanya, aku hanya merasa sedikit aneh. Kalau begitu tidak ada masalah. Nenek Mo Yang memandang mereka dan menghela nafas, wanita tidak dapat mengandalkan pria untuk hidup, tetapi kadang-kadang, mereka perlu belajar bagaimana meminjam pengaruh pria. Ini terutama berlaku untuk kalian berdua yang mengembangkan seni kultivasi ganda yinyang. Jika Anda meminjamnya dengan baik, Anda akan mencapai surga dalam satu langkah. Jika tidak, Anda akan tenggelam dalam jurang keinginan. Ini sangat realistis, tetapi juga sangat praktis. Karena Anda telah memilih jalan ini, Anda harus menerima kenyataan ini. Yuji Lan Lan dan Man Miao berlutut di tanah dengan kepala menunduk. Ini adalah jalan yang mereka pilih dan tidak ada jalan untuk kembali. Nenek Mo Yang berkata, Siao Miao, perkenalkan adik perempuanmu padanya, tapi jangan terlalu terburu-buru. Tunggu dia mencapai level pertama atau kedua nirvana. Dengan begitu, adik junior Anda akan bisa mendapatkan manfaat maksimal. Yuji Man Miao dan Yuji Lan Lan saling memandang dengan senyum yang rumit. Seni kultivasi gandayin yang menekankan pada nafsu pertama dan daging kedua. Dengan sengaja mendekati seseorang dan memilih orang itu sebagai pendamping, dao sulit diprediksi apakah itu berkah atau kutukan. Feng Feiyun menghancurkan dua kekuatan besar sendirian mengejutkan banyak orang. Pada saat yang sama, hal itu membuat darah mereka mendidih, terutama tentara Shen Wu di ibu kota. Mereka menggosokkan kedua telapak tangan seolah-olah sedang menggunakan steroid. Mereka ingin keluar dari kota dan menjungkir balikkan dunia. Bahkan ada tentara di tembok kota yang menari dan mengayunkan pedang mereka di udara seolah-olah mereka sedang melawan ribuan tentara. Long Luofu menatap dingin ke arah Feng Feiyun yang ditenggelamkan oleh para pembudidaya. Matanya dingin dan tanpa emosi. Energi draconik di sekelilingnya membuatnya tampak seperti patung yang diukir dari batu giyok. Dia sangat tenang dan tidak bergerak. Lebih banyak orang datang untuk meminta serangan balik habis-habisan. Long Luofu menatap pertempuran antara Dewi Tertinggi dan Dewa Surgawi dan berkata, tunggu sebentar lagi. Pertarungan antara Peti Mati Kuno Yellowstone dan Raja Abnormalitas akan segera berakhir. Raja Abnormalitas benar-benar ditekan oleh Peti Mati Yellowstone Kuno. Tubuhnya yang besar dipenuhi luka berdarah, seperti air terjun darah yang mengalir dari langit. Peti Mati Yellowstone tiba-tiba terbuka. Bagian dalamnya dipenuhi kabut tebal, seolah-olah itu adalah alam semesta yang luas. Gelombang energi jahat yang mengintimidasi menyelimuti langit dan bumi. Mengaum. Raja Abnormalitas berhenti berkelahi dan berbalik untuk lari. Namun, separuh tubuhnya masih dicengkram oleh cakar berdarah dari Peti Mati. Raja Abnormalitas terus melarikan diri dengan tubuhnya yang berlumuran darah. Segera, itu benar-benar menghilang. Itu sangat cepat, dan berhasil bertahan. Namun, vitalitasnya terluka parah, dan tidak berani bertahan di medan perang ini lebih lama lagi. Itu kembali ke dunia yang untuk memulihkan diri. Namun, Raja Abnormalitas tidak berhasil kembali ke dunia yang itu disergap oleh yang mulia kedua dan keempat dari dunia yang di saat yang sama, pertempuran di langit juga berakhir. Hasilnya diluar dugaan semua orang. Dewa langit tidak mampu melahap Dewi Keabadian Tertinggi. Sebaliknya, Dewi Keabadian Tertinggi telah memurnikan semua kekuatan keyakinannya. Dewi Tertinggi menjadi lebih sakral dan agung. Auranya melonjak ekstrim seolah-olah dia adalah dewa sejati. Inilah waktunya. Long Luofu berdiri di dinding dan mengeluarkan dekrit kekaisaran emas. Itu melayang di langit, berjuang. Bunuh naga dan bangun kembali dunia. 823 Semangat tentara Senwu sudah tinggi, sehingga niat pertempuran mereka melambung tinggi ke langit. Teriakan mereka mengguncang tembok kota. Membunuh. Membunuh. Formasi di sekitar ibu kota seperti penghalang surgawi. Bukaan selebar 32.000 meter dibuka. 32 kelompok tentara bergegas keluar. Setiap kelompok seperti sungai. Spanduk perang berkibar di langit sementara kereta perang seperti tembok. Ada juga binatang perang berlarian di tanah, menghancurkan batu-batu besar seberat ratusan ribu pound menjadi bubuk. Tidak hanya tentara Senwu, tetapi juga pasukan yang berhubungan baik dengan keluarga kerajaan. Semuanya memiliki ahli yang memimpin mereka. Mereka seperti 32 gelombang yang menghancurkan bumi yang datang menerjang. Di dinding ibu kota Tuhan, formasi serangan diaktifkan sepenuhnya. Cahaya cemerlang naik terus-menerus saat bola api yang tak terhitung jumlahnya seukuran gunung terbang keluar dari formasi dan mendarat di medan perang seperti meteorit. Seluruh langit menjadi gelap. Guntur dan kilat meraung di atas awan. Naga petir raksasa turun dan menguapkan ribuan orang dalam sekejap. Keluarga kerajaan telah mengatur ini selama ribuan tahun. Meski formasi di tanah telah dibersihkan, puluhan ribu formasi di langit masih utuh. Mereka semua meledak pada saat ini. Petir menyambar dan guntur bergemuruh di mana-mana. Bola api besar jatuh satu demi satu. Itu seperti adegan penciptaan dunia. Itu sangat menakutkan. Leluhur raksasa membuka matanya dan menatap dewi tertinggi di langit. Kemudian, dia melihat tentara yang keluar dari ibu kota dan berkata, pada akhirnya, dia menemukan jalan keluar dari kematian. Cuaca telah berbalik. Penjaga dewi tertinggi. Penjaga dewi tertinggi. Ayo mundur. Tentara raksasa mundur seperti gelombang surut. Jika seorang guru kebijaksanaan mahir dalam teknik melihat bintang, mereka akan menemukan bahwa di atas tirai langit, di antara awan berwarna darah, fenomena astronomi telah berubah. Grandstar menyilaukan, dan dipasang di tengah langit. Kelompok naga redup dan tanpa cahaya, menunjukkan tanda-tanda penurunan. Cuaca telah berubah, dinasti raksasa telah mundur. Sai, itu semua sia-sia. Master gua-gua penghancuran mayat berdiri di bawah awan berwarna darah, jubah pengontrol mayatnya berkibar di angin dingin. Feng Mo tersenyum, permaisuri memang permaisuri. Dia benar-benar mengerti arti sebenarnya dari penjaga Dewi Tertinggi dan menemukan kesempatan dalam kematian untuk membalikkan keadaan. Tuan gua berkata, jika Feng Feiyun tidak membantunya, dia akan mati terlepas dari metodenya yang menantang surga. Haha, tidak dapat dikatakan bahwa Feiyun membantunya. Lagi pula, Dewi Tertinggi diciptakan oleh Feiyun. Ada sebab dan akibat, tatapan Feng Mo sangat dalam saat dia memandang Feng Feiyun. Matanya berkilat dengan sedikit kedinginan tetapi dengan cepat digantikan oleh senyuman, meskipun permaisuri menemukan peluang, kekuatan utama memiliki keunggulan absolut dalam hal pembudidaya dan ahli. Mereka masih dapat merebut ibu kota. Saudarawan, apakah Anda ingin mencoba? Master gua-gua kehancuran menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, jumlah pembudidaya dan ahli dari pasukan utama memang cukup untuk menekan pasukan kekaisaran, tetapi apakah benar-benar ada peluang untuk menang? Lihat, Sun Moon juga mundur. Di kejauhan, Panji Sun Moon telah menghilang ke dalam kabut dan awan. Para pembudidaya Sun Moon juga perlahan mundur saat mereka bertarung. Ini adalah kekuatan besar pertama yang mundur. Mereka tahu mereka tidak bisa menang sehingga mereka ingin mempertahankan kekuatan mereka. Tentara yang datang untuk menyerang termasuk vaksi yang berbeda dan berada dalam keadaan terpecah belah. Hati mereka tidak bersatu, dan kekuatan mereka tidak dapat dikumpulkan. Ada yang ingin melawan, ada yang ingin mundur. Beberapa dipenuhi dengan semangat juang sementara yang lain takut. Berkelahi seperti ini hanya akan menyebabkan kematian. Saat cuaca berubah, hasil dari pertempuran ini sudah diputuskan. Feng Mo menganggup dan berkata sambil tersenyum, Kakauan adalah orang yang pengertian. Katakanlah, jika Teokrat memenangkan perang di ibu kota ilahi, menurutmu apakah mereka akan datang mencari masalah di masa depan? Terlepas dari apakah keluarga kerajaan menang atau kalah, mereka akan menderita kerugian besar. Mereka tidak akan dapat pulih tanpa pemulihan selama satu atau dua ratus tahun. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi dalam satu atau dua ratus tahun ke depan? Kalau begitu, kita juga harus menjaga kekuatan kita, jangan sampai ada yang datang mencari masalah dengan kita. Tentu saja. Feng Mo dan Master Gua Mayat Penghancur saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Namun, ada hal lain dalam tawa Feng Mo. Melaporkan kepada Raja Sesat, Klan Feng dan Gua Mayat Penghancur telah mundur juga. Life Walker membungkuk dan berdiri di belakang Heretical King. Tubuhnya berlumuran darah. Kaisar jahat berdiri di salah satu platform pertempuran, janggutnya berkibar tertiup angin. Dia melihat pasukan yang mundur dan mencibir, aku telah meremehkan Long Jiangling. Seperti yang diharapkan dari wanita yang pernah aku kagumi. Itu jelas merupakan situasi kematian, tetapi dia berhasil menemukan jalan keluar. Huff, itu semua karena bocah Feng Feiyun itu. Kalau tidak, Long Jianglin tidak akan bisa melakukan apapun. Tuan Aula pertama mengertakkan gigi. Ini adalah bagian dari kemampuannya. Feng Feiyun hanyalah bagian dari rencananya. Raja berkata, Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Life Walker bertanya. Bertarung, kami masih di atas angin sekarang, kami belum tentu kalah. Aura Raja sangat agung seperti matahari di langit. Setiap helai rambutnya sepertinya mengandung kekuatan yang tak terbatas. Feng Feiyun menatap Dewi tertinggi. Tubuhnya ramping dan indah. Gaun putihnya mempesona dan kulitnya yang seperti batu giyok berkilau. Untaian cahaya mengelilingi tubuhnya, membuatnya tampak seperti Dewi di langit. Yang lain ingin memujanya. Hati-hati dengan Tai Wei, ini adalah peringatan Yao Ji, dan muncul lagi di benaknya. Feng Feiyun mengalihkan pandangan poeniksenya lagi tapi itu tetap dia. Ini adalah wujud aslinya. Untuk pertama kalinya, Supri melihat ke arah Feng Feiyun. Matanya anggun sementara bibirnya sejelas batu giyok. Suaranya seindah suara alam. Tidak buruk. Kotoran. Apa maksudnya? Tidak buruk. Apa yang dia maksud dengan tidak buruk? Feng Feiyun memiliki firasat buruk. Mata Supreme tidak asing. Itu mirip dengan orang tertentu, memandang rendah segalanya dan semua orang. Cahaya putih meletus dari tubuh Feng Feiyun. Penyu berbulu jatuh dan mendarat di atas kepala Feng Feiyun. Seolah merasakan pikiran Feng Feiyun, dia berkata, Apa lagi yang bisa terjadi? Si cantik memujimu. Memuji adikmu. Feng Feiyun ingat sekarang. Tatapan ini persis sama dengan tatapan Long Jiangling, sombong, dingin, dan tidak masuk akal. Pasti ada yang salah. Feiyun mengingat peti mati itu dan terbang ke langit, ingin bertanya padanya. Sayangnya, dia sepertinya tidak melihatnya dan berubah menjadi bayangan, langsung menuju Kuil Senluo. Raja sesat, kamu masih belum yakin setelah kalah terakhir kali, apakah kamu berani bertarung lagi? Haha, terakhir kali, Anda mengandalkan ketajaman senjata saya dan memotong sebagian kecil pakaian saya. Bagaimana Anda bisa mengatakan saya kalah? Raja sangat sombong dan tidak berpikir dia akan kalah. Dia terbang ke langit dan awan gelap menutupi langit saat dia mengejar Supreme. Kultivasi mereka terlalu hebat, menghasilkan kekuatan destruktif yang luar biasa. Mereka sudah menuju ke tempat lain untuk bertarung. Feng Feiyun membawa peti mati dan berdiri di langit. Dia melihat ke arah Supreme dan Raja pergi. Hatinya menjadi dingin, Long Jiangling, saya harap Anda tidak melakukan sesuatu yang tidak seharusnya atau Anda mati. Yao Ji terbang kembali dan berkata, jika saya tidak salah, Long Jiangling mengolah jilid ke-6 dari Kitab Suci Dao, benih hati Dao. Jiwa Supreme dimurnikan menjadi benih ilahi dan ditanam ke dalam hati Daonya. Dengan kata lain, dia adalah Dewi Tertinggi Wei dan Dewi Tertinggi Wei adalah dia. Dao Heartseed, jadi begitu. Feiyun menyipitkan matanya dan berkata, tidak heran mengapa tatapan Phoenix saya tidak bisa melihatnya. Dia menyatu dengan Supreme, tidak ada cara untuk membedakan satu sama lain. Itu bagus, saya akan memotong jiwanya dan kemudian memasukkan fragment ingatan dan jejak jiwa Hongyan ke dalam tubuhnya untuk membantunya mencuri kultivasinya. Yao Ji mengerutkan kening dan berkata, jangan gegabuh. Setelah Long Jiangling mengolah Dao Heart Divinity, basis kultivasinya meningkat dengan margin yang besar. Dia mengalahkan kaisar jahat, leluhur raksasa, dan ayah dari Dewa Barbar. Sekarang dia telah memurnikan kekuatan iman dan kekuatan ilahi Dewa Surgawi, basis kultivasinya menjadi semakin menakutkan. Sulit menemukan seseorang yang bisa menekannya di negeri ini. Feng Feiyun adalah orang yang rasional. Jika dia mengenakan sisik naga dan kulit Phoenix, dia mungkin bisa mengalahkan Long Jiangling tetapi menangkapnya hidup-hidup adalah hal yang mustahil. Sekarang Long Jiangling telah menjadi satu dengan Supreme, Feng Feiyun tidak bisa melakukan apapun padanya tanpa kepastian mutlak. Yao Ji melanjutkan, Aku pernah mendengar bahwa dia memiliki senjata suci yang tajam di tangannya yang tidak dapat dihentikan dan bahkan dapat membunuh persenjataan penekan dunia. Kaisar jahat dan yang lainnya semuanya terluka oleh senjata Dewa itu. Feng Feiyun mencibir, esensi senjata surgawi tidak dapat dihentikan. Persenjataan penunduk dunia hanyalah senjata roh kelas 4, jadi wajar jika mereka dihancurkan. Feng Feiyun memutuskan untuk membiarkan Long Jiangling menjadi liar untuk saat ini. Begitu dia menerobos ke alam nirvana, perasaan ketuhanannya akan meningkat ke tingkat yang sangat mendalam. Pada saat itu, dia akan dapat menggunakan platform ascension untuk menekannya. Pada saat itu, dia harus mematuhi perintahnya. Feng Feiyun tidak percaya bahwa dia bisa menyempurnakan jejak jiwa setelah mengolah benih hati Dao. Pada saat ini, Yao Ji menemukan musuh besar lainnya, pasukan Raja Hantu Kulit Putih dari dunia Yin. Ketika Raja Hantu Kulit Putih melihat Yao Ji menatapnya, ia segera mengendarai kereta hantu ke langit dan melarikan diri ke Cakrawala. Hampir pada saat yang sama, Feng Feiyun dan Yao Ji bergegas maju dan menyerang bersama. Mereka mengejar ribuan mil dan akhirnya menekan Raja Hantu Kulit Putih. Yao Ji merobek kereta hantu menjadi 10 bola energi hantu dan memadatkannya menjadi 10 inti hantu hitam pekat. Penggarap hantu tumbuh dengan melahap pembudidaya hantu lainnya. 10 inti hantu ini terlalu berharga. Yao Ji seperti pengerutu uang kecil saat dia menyimpan 10 inti hantu di dekat tubuhnya. Feng Feiyun melihat kemedan perang tak terbatas di bawahnya, lalu ke langit, cuaca telah berubah, situasinya telah diputuskan. Apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Mata Yao Ji berkabut saat dia tersenyum memabukkan. Aku mempertaruhkan seluruh kekayaanku padamu. Sekarang setelah aku melihat hasilnya, kamu tidak mungkin berpikir untuk meninggalkanku, kan? Haha, tentu saja tidak. Ayo pergi. Ayo pergi ke prefektur Grand Southern dulu. Mungkin saya bisa menemukan jalan keluar kedua dari dinasti Jin. Feng Feiyun dan Yao Ji meninggalkan medan perang dan terbang menuju selatan seolah ibu kota tidak ada hubungannya dengan mereka. Di atas tembok ibu kota, Long Luofu berdiri dengan bangga dan menatap cakrawala. Matanya berubah dari dingin menjadi kosong. Tangannya dengan lembut menyentuh perutnya sebelum meluncur ke sudut jubahnya. Jari-jarinya dengan erat mencengkeram jubah kekaisaran emas. Detik berikutnya, dia menghilang dari atas tembok. 824. Benua ini sangat luas dan tak terbatas. Setiap dinasti sangat jauh satu sama lain, dan sangat sulit untuk diseberangi. Jarak antara dinasti dan dinasti tengah bahkan lebih besar. Tidak diketahui berapa puluh juta kilometer yang tidak mungkin dilintasi. Hanya dengan menggunakan platform formasi kuno atau lubang cacing spasial seseorang dapat melakukan perjalanan. Lima dinasti dulunya adalah dinasti yang sama, dinasti Buddha, jadi mereka sangat dekat satu sama lain. Hanya ada satu cara untuk pergi ke dinasti lain atau dinasti pusat, dan itu adalah pergi ke istana roh suci dan menggunakan platform formasi kuno. Namun, untuk menggunakan platform formasi, pertama-tama seseorang harus menjadi anggota istana dan berada di bawah kendali dua penguasa istana. Kalau tidak, seseorang tidak akan bisa menggunakan platform formasi. Apakah benar-benar ada cara kedua untuk meninggalkan dinasti Jin? Identitas Yaoji tidak biasa dan sangat mengetahui rahasia negeri ini. Namun, dia belum pernah mendengar cara kedua untuk meninggalkan dinasti Jin. Feng Feiyun merenung sejenak sebelum menjawab, mungkin. Feng Feiyun merasa ada cara kedua untuk meninggalkan dinasti Jin karena ayahnya telah meninggalkan dinasti tersebut. Selain itu, dia pasti tidak akan mengambil jalan istana roh suci. Setelah berita ibu Feng Feiyun menjadi iblis terungkap, klan Feng mengirim sekelompok besar ahli ke Spirit State City untuk menangkap ayahnya. Namun, ayahnya meramalkan ini dan pergi lebih dulu. Menurut Stewart Liu, ayahnya pasti pergi mencari ibunya. Selain itu, dia meninggalkan jalur pavilion Giok, salah satu dari delapan belas jalur perbatasan besar dinasti Jin, dan meninggalkan dinasti. Feng Feiyun berspekulasi bahwa pasti ada jalan keluar kedua dari dinasti Jin, tapi siapa yang membukanya? Itu tidak mudah ditebak. Kecepatan Feng Feiyun dan Yao Ji tidak lambat. Mereka dengan cepat memasuki prefektur Grand Southeran dan terbang menuju perbatasan dinasti Jin sebelum mendarat di pegunungan yang berbahaya. Kita tidak akan pergi ke jade pavilion pas. Yao Ji melihat sekeliling ke gunung dan sungai yang berbahaya. Tidak ada seorang pun di depannya. Mereka berada di perbatasan, tapi mereka jelas belum meninggalkan jade pavilion pas. Awan di pegunungan begelombang dengan tebing curam. Teriakan burung dan binatang bisa didengar. Feng Feiyun berkata, ini adalah punggung Bukit Huang Feng. Saat ini, sekelompok bandit bergegas keluar dari tebing di sekitarnya. Pemimpinnya adalah pria berjanggut dengan kapak besar di tangannya. Dia tertawa dan berkata, Brat, kamu cukup berpengetahuan. Iya, tempat ini adalah Bukit Huang Feng yang terkenal. Saya adalah bos kedua dari Bukit Huang Feng. Sebaiknya kamu sedikit lebih jujur dan serahkan semua barang bagus. Jangan sampai kapak ayah ini tidak memiliki mata. Si Flower berkata, Kakak kedua, penglihatanmu semakin buruk. Tidak bisakah kamu melihat ada kecantikan di depanmu? Jangan panggil aku kakak kedua. Hei, apa yang kamu katakan? Benar-benar. Kapak besar di tangan pemimpin kedua tiba-tiba jatuh ke tanah, membuat lubang besar. Dapat dilihat bahwa kapak besar ini sangat berat. Bos kedua menggosok matanya dan melihat senyum tipis di wajah Feiyun. Dia segera menggigil dan mundur dua langkah. Dia mengambil kapak besar di tanah dan menggunakan kedua tangan untuk membentuk sikap bertahan, apa yang kamu lakukan di sini di punggung bukit Huang Feng kami, pencuri angin besar. Apakah Anda mencoba merampok kami? Izinkan saya memberitahu Anda, saya tidak punya uang, tetapi saya punya. Seorang wanita. Bos kedua mendorong si Flower ke depan. Para bandit dari punggung bukit Huang Feng menjadi pucat karena ketakutan setelah melihat bahwa pendatang baru itu adalah Feiyun. Mereka tahu bahwa ini adalah iblis hebat yang berspesialisasi dalam mengambil keuntungan dari orang lain. Dia bahkan lebih kejam daripada para bandit dari bukit Huang Feng. Mereka mengutuk nasib buruk mereka. Mereka mengira telah menangkap domba yang gemuk, tetapi mereka tidak menyangka akan menginjak paku. Seorang wanita. Jika kamu sedikit lebih lembut, aku bisa membiarkanmu melakukannya. Si Flower membusungkan dadanya dan berkata, Ayo sekarang. Feng Feiyun berkata, Kita bisa membicarakannya nanti. Aku ingin melihat bos pertamamu sekarang. Bos kedua dan si Flower saling memandang dengan ekspresi serius. Mereka mengangguk. Di bawah pimpinan bos kedua, Feng Feiyun dan Yao Ji datang ke tanah pengasingan bos pertama. Ini adalah sebuah gua di kedalaman gunung. Setiap batu di tanah dinodai oleh afinitas iblis. Arus udara juga dingin. Penggarap di bawah alam raksasa akan terpengaruh oleh energi iblis di sini dan kehilangan akal. Feng Feiyun mengangguk. Sepertinya dia benar, Bos pertama ini mungkin adalah manusia iblis. Dia pernah berkata bahwa alasan mengapa dia tahu bahwa mengumpulkan kelima pakaian dewa akan membuat seseorang tak terkalahkan di dunia adalah karena dia menerima bimbingan dari seorang master hebat di prefektur Grand Southeren. Pada saat itu, pavilion kecantikan tertinggi terletak di Firebacon City, dan tempat terdekatnya adalah punggung Bukit Huang Feng. Feiyun selalu merasa bahwa orang yang mengajarinya adalah bos dari Bukit Huang Feng. Tentu saja, meski mengetahui hal ini, Feng Feiyun tidak terlalu tertarik dengan bos ini. Namun, setelah lima pakaian ilahi digabungkan menjadi pakaian kulit Phoenix bersisik naga, Feng Feiyun merasa ada sesuatu yang salah. Lagi pula, kulit Phoenix itu miliknya. Bos pertama ini terkait dengannya. Pemimpin kedua berjalan keluar dari gua dengan kapak lebar di bahunya. Dia memiliki tatapan aneh di matanya saat dia berkata, Pemimpin pertama setuju untuk bertemu denganmu. Sungguh aneh, orang tua ini sebenarnya bersedia bertemu denganmu. Feng Feiyun dan Yaoji memasuki gua dan segera merasakan arus dingin mengalir di luar. Itu sangat dingin sehingga menyebabkan kulit orang terasa sakit. Yaoji mengeluarkan botol hantu surga pertama dan berkata dengan sangat hati-hati, saya tidak menyangka akan ada ahli yang bersembunyi di tempat ini. Kultivasinya sama sekali tidak biasa. Feng Feiyun juga sangat berhati-hati dan tidak berani ceroboh. Dia pergi ke ujung gua dan melihat seorang lelaki tua duduk dalam posisi meditasi di atas platform hitam. Di belakang lelaki tua ini ada bayangan burung Phoenix merah dengan energi iblis yang menindas. Feng Feiyun sedikit terkejut setelah melihat lelaki tua ini dengan kejutan yang tak bisa dijelaskan. Haha, tuan muda, akhirnya kita bertemu lagi. Pria tua di atas platform hitam berdiri dan perlahan berjalan menuju Feng Feiyun sebelum membungkuk dalam-dalam. Feng Feiyun menjadi tenang setelah beberapa saat. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kakek Liu, kamu. Kamu adalah pria iblis yang tiada taranya. Pria tua yang berdiri di depannya adalah pengurus rumah tangga tua dari Feng Mansion di Spirit State City. Dia juga yang menikahkan ibu Feng Feiyun dengan Feng Mansion. Pengurus rumah tangga tua ini telah menyaksikan Feng Feiyun tumbuh dewasa, jadi dia bisa dianggap sebagai kerabat dekat. Yao Ji diam-diam berdiri di samping. Matanya yang indah sesekali menatap Feng Feiyun dan sesekali menatap lelaki tua di depannya. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Aku seharusnya tahu, aku seharusnya tahu. Jika ibu adalah iblis, maka Kakek Liu, kamu pasti bukan manusia murni. Kata Feng Feiyun. Pengurus rumah tangga Liu dengan ramah mengusap bahu Feng Feiyun dan berkata, Pria iblis yang tiada taranya hanyalah umpan. Lagi pula, ini adalah dinasti manusia. Jika terlalu banyak setan muncul pada saat yang sama, ahli manusia akan mengambil tindakan dan menyelidiki. Ini adalah tidak baik untuk pertumbuhanmu, Tuan Muda. Pengurus rumah tangga Liu tidak menyembunyikan ini dari Yao Ji. Dia jelas menganggapnya sebagai menantu dari klan Feng. Feng Feiyun tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya, apa yang terjadi? Mama di mana? Di mana ayah? Pengurus rumah tangga Liu merenung sejenak sebelum menjawab, ini tidak dapat dijelaskan hanya dalam beberapa kalimat. Nona telah kembali ke dunia timewon. Jika tidak ada kecelakaan, Tuan juga harus ada di sana. Pelayan tua ini tinggal di sini untuk melindungimu. Timewon World adalah dunia teratas ras iblis. Misalnya, Mo Yao Yao berasal dari dunia agung. Itu juga dunia ras iblis, tapi jauh lebih kecil dibandingkan dengan dunia yang dipakai waktu. Apa yang disebut, Zenith Heaven Realm, dan Zenith Heaven Realm, sebenarnya mengacu pada dua wilayah berbeda di benua ini. Mereka adalah wilayah ras iblis dan bukan dunia yang terpisah. Hanya karena tanahnya terlalu luas maka wilayah yang berbeda dibagi menjadi berbagai dunia besar. Misalnya, dinasti Jin saat ini, dinasti tengah ke-6, dan tiga ribu dinasti bawahan juga dibagi menjadi satu dunia oleh manusia. Itu disebut dunia ke-6. Fei Yun secara alami tahu tentang alam iblis dan pentingnya alam timewaj. Feng Fei Yun berkata, ada yang ingin saya tanyakan pada kakek Liu. Apakah Anda kenal Namong Hongyan? Pengurus rumah tangga Liu merenung sejenak sebelum menganggup dan tersenyum, maksudmu pilar pavilion kecantikan tertinggi itu. Tentu saja, setelah kami berpisah, aku pergi mencarinya. Dia tidak buruk, ulet dan tanpa ampun, sangat cocok untuk menjadi menantu dari klan Feng. Mungkin dia bisa membantumu di masa depan. Oh benar, saya pribadi memberinya Firibert Gaun. Anda tidak bisa menyalahkan saya karena usil. Setan top memiliki kesuburan yang rendah, jadi saya perlu menemukan lebih banyak wanita untuk Anda bereproduksi. Inilah yang Nona katakan padaku sebelum dia pergi. Feng Feiyun menyekak ringat dingin di dahinya, saya ingin tahu, bagaimana Anda tahu bahwa mengumpulkan kelima pakaian dewa akan memungkinkan seseorang melepaskan kekuatan luar biasa. Feng Feiyun tidak memberitahu pengurus rumah tangga Liu bahwa Namong Hongyan telah meninggal. Pengurus rumah tangga Liu berkata, ini yang dikatakan Nona kepada saya. Adapun makna yang lebih dalam, saya tidak terlalu yakin. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi. Emosi Feng Feiyun sedikit berfluktuasi. Feng Feiyun tahu betul bahwa setelah lima pakaian ilahi menjadi satu, itu akan menjadi pakaian kulit Phoenix bersisik naga. Kulit Phoenix adalah kulitnya dari kehidupan sebelumnya, jadi mengapa itu jatuh ke tangan dinasti Jin? Bagaimana ibunya tahu bahwa mengumpulkan kelima pakaian dewa akan memungkinkan seseorang melepaskan kekuatan luar biasa? Mungkinkah ibunya berhubungan dengan Sui Yue Ting? Tidak, ini tidak mungkin. Tidak mungkin keduanya saling kenal. Ini pasti kebetulan, benar-benar kebetulan. 825. Di luar ibu kota, tanah diwarnai merah darah. Tulang putih berserakan di tanah. Darah berkumpul di sungai Jin, mengubahnya menjadi genangan darah. Sangat cepat, aku tidak bisa mengejar sama sekali. Long Luofu turun dari langit dan berdiri di tepi sungai. Dia menatap ke arah selatan dan benar-benar kehilangan jejak Feng Fei Yun dan Yao Ji. Keduanya telah terbang keluar dari jangkauan akal ilahinya. Terlalu cepat. Mata Long Luofu serius dan rumit. Tiba-tiba, aura menakutkan datang dari belakangnya. Dia berbalik dan arus draconik emas terbang keluar dari ujung jarinya. Itu tampak seperti naga sungguhan dengan raungan yang menusuk telinga. Ledakan. Tai Wei berdiri di tepi sungai Jin. Dia melambaikan lengan bajunya dan naga itu berubah menjadi gumpalan asap kemasan. Long Luofu terkejut setelah melihat siapa itu. Dia dengan cepat membungkuk dan berkata, saya tidak tahu permaisuri akan datang. Mohon maafkan saya atas pelanggaran saya. Dia tahu bahwa ini adalah permaisuri Long Jiangling. Namun, dia hanya membungkuk dan tidak berlutut. Dia adalah permaisuri sekarang dan tidak perlu berlutut kepada siapapun. Permaisuri, mengapa Anda tidak memimpin perang di ibu kota? Mengapa Anda mengejar Feng Fei Yun? Tai Wei berdiri di sisi sungai Jin, pakaian putihnya seperti dunia lain, cahaya warna-warni mengelilingi tubuhnya, anggun dan bangga tak terlukiskan. Long Luofu menggigit bibirnya dan berkata, perang di ibu kota sedang berlangsung tetapi Feng Fei Yun dan Yao Ji pergi. Aku merasa ada yang aneh dengan mereka jadi aku ingin mengejar mereka. Supreme menganggup dengan kebijaksanaan tak terbatas di matanya seperti dua bintang yang dalam. Dia menyeringai dan tiba-tiba muncul di hadapan Long Luofu. Dia meraih lengannya dan menekan pergelangan tangannya untuk denyut nadi. Long Luofu mendonga dan merasa takut untuk pertama kalinya. Dia berlutut di tanah. Wajah Tai Wei menjadi semakin dingin. Dia melepaskan lengannya dan berkata, Apakah kamu tahu siapa kamu? Saya bersedia. Permaisuri Jin saat ini. Long Luofu mengepalkan tinjunya. Karena kamu tahu kamu adalah kaisar Jin, kenapa kamu masih berlutut? Kaisar tidak berlutut ke langit, bumi, atau manusia. Kamu mengecewakan saya, kata Agung. Ingat, ini yang terakhir. Long Luofu perlahan berdiri. Mereka adalah dua wanita paling menonjol dari keluarga kerajaan, dua kaisar dari era yang berbeda. Mereka berdiri di samping sungai Jin. Setelah sekian lama, Tai Wei bertanya, Siapa bajingan di perutmu? Long Luofu tetap diam dan menatap ke selatan. Feng Fei Yun, ucap Supreme dengan dingin sambil mengepalkan tinjunya. Long Luofu tidak menyangkalnya. Supreme menarik nafas dalam-dalam dan senyum dingin muncul di wajahnya, lelucon. Kaisar Jin dari Jin dihamili oleh putra iblis, apakah Anda mencoba mempermalukan diri sendiri atau keluarga kerajaan? Long Luofu tetap diam. Agung menjadi tenang. Jika bukan karena fakta bahwa klan kerajaan berada di ambang kehancuran, dia akan melumpuhkan Long Luofu sekarang dan menopang kaisar lain. Sayangnya, dia tidak bisa melakukan itu sekarang. Sudah berapa lama, Tai Wei perlahan menutup matanya. Bulu matanya panjang dan indah. Hampir dua bulan, Long Luofu menyentuh perutnya. Dua bulan, aku juga berada di istana. Feng Fei Yun, Feng Fei Yun, itu luar biasa. Dia melakukannya tepat di bawah hidungku. Agung mencibir, sempurnakan dan bunuh dia di dalam rahim. Aku sudah mencoba, aku tidak bisa. Long Luofu cemas setelah mengetahui bahwa dia hamil. Dia tahu bahwa Feng Fei Yun dan Permaisuri memiliki dendam yang tidak dapat didamaikan. Jika Permaisuri mengetahuinya, Feng Fei Yun tidak hanya akan mati, tetapi dia juga akan terlibat. Hal pertama yang dia pikirkan adalah menyempurnakan janin yang belum lahir. Namun, itu seperti janin dewa, tidak mungkin disempurnakan. Dia mencoba banyak cara tetapi tidak berhasil. Seiring berjalannya waktu, dia menyadari bahwa dia enggan berpisah dengannya. Dia bisa merasakan hidupnya, dan terkadang, dia bahkan bisa merasakan bahwa dia sepertinya memiliki emosinya sendiri. Perasaan enggan berpisah dengannya perlahan muncul dalam dirinya. Sayangnya, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya terlalu lama. Ketika dia melihat Feng Fei Yun, dia ingin memberitahunya tentang hal itu dan meminta solusi darinya. Namun, Permaisuri ada di sana dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah Feng Fei Yun dan Yao Ji meninggalkan medan perang, dia akhirnya memutuskan untuk mengejar mereka. Dia tidak menyangka Permaisuri akan mengetahuinya. Tidak bisa memperbaikinya. Jangan bilang kamu tidak tahan melakukannya. Supreme mengulurkan tangannya dan cahaya terang mengembun di telapak tangannya. Dia menekannya di perut Long Luofu dan melilitkannya ke tubuhnya. Dia ingin menyempurnakan bibit ke Ji Feng Fei Yun dengan tangannya sendiri. Kekuatan Supreme tidak bisa diremehkan. Bahkan Kaisar jahat dikalahkan olehnya. Tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa menekannya. Long Luofu menolak, tetapi perbedaan kultivasi antara dia dan Supreme terlalu besar. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat anaknya mati di dalam perutnya. Ledakan. Gas umu berkedip-kedip di perut Long Luofu. Itu seperti api umu yang menyala dan menembus kekuatan Supreme. Cahaya umu menyebar dari perutnya dan menutupi tubuh Long Luofu, benar-benar mengisolasi kekuatan Supreme. Samar-samar orang bisa melihat bahwa sepertinya ada perahu kecil di dalam kemegahan umu. Perahu kecil itu sangat mistis, seperti daun, dan ada cahaya embryo buram yang tergeletak di atasnya. Itu kacau, dan penampilannya tidak bisa dilihat dengan jelas. Long Luofu dan Supreme terkejut melihat pemandangan yang begitu aneh. Segera, gas umu kembali ke tubuh Long Luofu dan menghilang. Supreme hilang untuk waktu yang lama dan berkata, mungkinkah itu benar-benar anak baptis? Kurasa aku melihat anak baptis dengan artefak pendamping. Hanya anak baptis yang bisa memiliki artefak pendamping. Long Luofu dengan lembut menyentuh perutnya dengan ekspresi bahagia. Namun, dia segera menyembunyikannya, takut Supreme akan melihatnya. Supreme merenung untuk waktu yang lama, sesekali melirik Long Luofu sebelum melihat ke Cakrawala. Matanya terus bergerak dan akhirnya tersenyum, merupakan keberuntungan besar bagi klan kerajaan bahwa Anda memiliki anak baptis, pertanda kemakmuran bagi jin. Sikapnya berubah terlalu cepat. Apa maksudmu, Permaisuri? Long Luofu bertanya. Sinar Supreme menutupi tubuhnya. Payudaranya selembut batu giok. Dia berkata, hari ini, klan kerajaan telah mengalahkan kekuatan lain tetapi masih terluka. Situasi di jin masih belum pasti. Kelahiran anak baptis adalah tanda kemakmuran. Ini adalah kehendak surga, siapa yang berani tidak patuh. Kamu ingin menyebarkan berita ini? Long Luofu cukup pintar untuk memahami maksud Supreme. Supreme memandang ke Cakrawala dan menyeringai, jika kami melakukannya, semua orang akan tahu bahwa Anda hamil di luar nikah. Klan kerajaan tidak boleh kehilangan begitu banyak muka. Namun, kami masih dapat membocorkan beberapa rumor dan tidak mengatakan itu kamu yang hamil. Long Luofu masih merasa bahwa rencana Permaisuri tidak sesederhana ini. Pasti ada motif lain. Kita juga bisa memberitahu Feng Feiyun, mari kita lihat bagaimana dia akan lari kali ini. Kata Agung. Long Luofu sepertinya mengharapkan ini. Prefektur Grand Soteren, Punggung Bukit Huang Feng. Feng Feiyun masih kaget dengan berita dari Stewart Liu. Dia tidak tahu mengapa ini terjadi. Tentu saja, dia juga tidak bisa memberitahu Stewart Liu. Sepertinya dia hanya bisa menunggu sampai dia melihat ibunya atau Suiyue Ting sebelum kebenaran masalah ini terungkap. Mudah-mudahan, ini hanya kebetulan. Feng Feiyun bertanya lagi, kakek Liu, apakah ada cara lain untuk meninggalkan tempat ini selain formasi kuno di Istana Roh Suci? Ketika Nona pergi, dia membangun platform formasi misterius kuno di luar jalur pavilion Biok. Itu dapat mengarah ke perbatasan dinasti tengah ke-6, wilayah Roh Barat. Ada lubang cacing di wilayah Roh Barat yang mengarah keras iblis. Wilayah, kata Butler Liu. Namun, manajer Liu dengan cepat berkata, namun, Nona muda pernah berkata bahwa dia berharap Anda dapat menahan diri di kerajaan manusia, dan sebaiknya Anda tidak pergi ke alam usia sebelum Anda mencapai alam kenaikan. Jika tidak, Anda mungkin menderita kemalangan. Bahkan setelah mencapai kemunculan surga, jangan pergi ke sana. Mengapa? Feng Feiyun tidak mengerti. Stewart Liu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, Nona muda tidak mengatakan alasannya, tapi pasti ada hubungannya dengan klan. Stewart Liu tidak mengatakan yang sebenarnya. Alasan sebenarnya adalah manusia dan iblis memiliki jalan yang berbeda. Sejak zaman kuno, setengah iblis tidak dapat mencapai kemunculan surga tidak peduli seberapa berbakat mereka di alam mandat surga. Pada akhirnya, mereka akan mati saat Heaven's Emergence. Karena itu, ras iblis yang kuat tidak mengizinkan keturunan mereka menikah dengan manusia. Itu tidak akan berakhir baik bagi mereka. Stewart Liu tidak ingin melukai kepercayaan diri Feng Feiyun, jadi dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Feng Feiyun. Tentu saja, jika Feiyun bisa melampaui penghalang kemunculan surga dengan bakatnya yang menantang surga, maka dia akan bisa mematahkan kutukan manusia dan iblis. Saat itu, tidak ada seorang pun di klan yang berani menentang keputusannya untuk kembali ke alam kronologis. Feng Feiyun tidak bertanya lebih lanjut. Dia secara alami memahami kutukan, setengah setan tidak dapat mencapai kemunculan surga. Jika ibunya ingin dia kembali ke Timewon Rilem, maka pasti ada hubungannya dengan kutukan ini. Mungkin akan ada tantangan besar yang menunggunya di Timewon Rilem. Feng Feiyun percaya pada, manusia dan iblis memiliki jalan yang berbeda. Bukankah dia dibunuh oleh Sui Yue Ting di kehidupan sebelumnya? Manusia dan iblis memiliki jalan yang berbeda. Namun, dia tidak percaya pada kutukan, setengah setan tidak dapat mencapai kemunculan surga. Jika orang lain tidak dapat mencapainya, itu hanya berarti bahwa mereka tidak cukup kuat. 826. Hanya ada satu bulan tersisa sampai janji dengan wanita jahat. Kita bisa saja meninggalkan dinasti Jin, mengapa kita harus memenuhi janji kita? Yao Ji agak bingung. Feng Feiyun dan Yao Ji meninggalkan punggung bukit dan menuju benteng wanita jahat. Adapun pengurus rumah tangga Liu, dia telah meninggalkan dinasti Jin untuk kembali ke dunia waktu. Dengan kultivasi Feng Feiyun saat ini, dia tidak lagi membutuhkan perlindungannya. Dia juga harus kembali dan melaporkan situasinya. Feng Feiyun berkata, yama di dalam botol hantu adalah masalah besar. Jika kita membawanya, kemanapun kita pergi, setengah mayatnya akan menemukan kita. Kita harus menanganinya terlebih dahulu. Kedua, asal usul wanita jahat itu tidak biasa, dia dulunya adalah ahli kemunculan surga. Dia adalah penguasa tertinggi di dunia manusia. Kami akan pergi ke dinasti tengah ke-6 dan tidak terbiasa dengan tempat itu. Selain itu, kami hanya karakter minor di sana, jadi kami perlu mencari pendukung untuk melindungi kami. Tapi dia sudah mati. Tidak peduli seberapa kuat dia sebelumnya, tidak ada yang akan memberikan wajahnya. Kata Yao Ji. Beginilah dunia kultivasi. Semuanya tergantung pada kekuatan seseorang. Tidak peduli seberapa kuat kultivasi seseorang di masa lalu, begitu seseorang jatuh dari altar, itu akan segera menjadi akhir dari hidupnya. Seseorang bahkan mungkin dijebak dan dikomploti oleh mantan temannya. Ini semua sangat normal. Feng Feiyun berkata, jika dia dapat menyelesaikan transformasi ke-5, maka orang akan tetap memberikan wajahnya. Transformasi ke-5 Sebagai ibu yin, Yao Ji secara alami tahu apa artinya ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Sumber daya di dinasti Jin tidak cukup untuk menyelesaikan transformasi ke-5. Dia mungkin memiliki kesempatan jika dia bisa mendapatkan batu roh naga dari klan kerajaan. Feng Feiyun tersenyum, sebenarnya dia memiliki batu roh dengan tingkat lebih tinggi daripada batu roh naga. Yao Ji menarik nafas dalam-dalam. Dinasti Jin sebenarnya memiliki batu roh dengan tingkat lebih tinggi dari batu roh naga. Ini tidak bisa dipercaya. Jika itu masalahnya, maka dia benar-benar bisa menyelesaikan transformasi mayat ke-5. Feng Feiyun dan Yao Ji memasuki benteng dan bertemu dengan wanita jahat. Dia kemudian pergi ke budidaya terisolasi sementara Feng Feiyun dan Yao Ji tinggal di benteng. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Feng Feiyun membuka pintu kerajaan surga dan membawa Yao Ji masuk. Meski Yao Ji berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia masih terkejut dengan pemandangan dihadapannya. Ada urat roh pada tingkat 100 ribu li di bawah tanah, sebanding dengan urat naga. Itu hanya urat spiritual cabang dari kerajaan surgawi. Feng Feiyun memanggil seekor burung, dan mereka berdua duduk di atas burung itu untuk berkeliling gunung dan sungai. Itu adalah perasaan riang yang tak terlukiskan. Yao Ji melepaskan niat ketuhanannya tetapi tidak dapat menemukan akhir dari dunia ini. Dia bertanya dengan heran, apakah ini alam rahasia tingkat tinggi? Feng Feiyun mengangguk sebagai jawaban, itu telah mulai berevolusi menjadi dimensi kecil. Begitu inti dunia lahir, itu akan menjadi dimensi kecil yang independen dengan matahari, bulan, dan bintang, siang dan malam, serta air dan udara. Itu akan bisa melahirkan kehidupan dan energi roh. Yao Ji berpikir bahwa dia berpengalaman dan berpengetahuan luas, tetapi pada saat ini, dia menyadari bahwa dia seperti gadis kecil yang bodoh dihadapan Feng Feiyun. Jika kita membiarkan wanita jahat masuk, mungkin dia bisa menggunakan sumber daya di sini untuk mencapai transformasi kelima secara langsung. Yao Ji tersenyum. Ini tempat yang damai, kita tidak bisa membiarkannya masuk, niat membunuhnya terlalu kuat. Feiyun segera menolak gagasan itu, kita tidak bisa membiarkannya masuk. Dia menegaskan lagi, kita tidak bisa membiarkannya masuk. Ini memang surga yang damai. Yao Ji mengangguk dan dengan lembut bersandar di dada Feng Feiyun. Selamatkan aku, hidup seseorang dipertaruhkan, kalian berani. Saya saudara bos anda, saudara sedarah. Jangan, kita bisa membicarakan hal-hal, sungguh, aku benar-benar saudara bosmu. Suara sumbang datang dari pulau di bawah. Feng Feiyun mengerutkan kening. Sebelumnya, dia memberitahu Yao Ji bahwa ini adalah surga yang damai, tetapi sekarang, sesuatu yang buruk terjadi. Sejak kapan kerajaan surgawi menjadi sekacau ini? Nyawa seseorang dipertaruhkan. Kepala penyu berbulu menyembul dari cangkangnya. Seolah-olah itu belum bangun. Matanya berputar saat perlahan berkata, kedengarannya seperti tiga tangan. Burung itu mendarat di pulau itu. Dari jauh, Feng Feiyun melihat dua harimau berdiri dengan kaki belakang dengan tongkat kayu di bahu mereka. Ada rantai besi yang diikatkan pada tongkat itu, dan ada sangkar besi yang tergantung di rantai itu. Bi Ning Suai dikunci di dalam kandang dengan tangan terikat di belakang. Kakinya juga terbungkus rantai besi. Dia berjuang di dalam kandang sambil berteriak, Tolong, apakah ada orang yang bisa menyelamatkan saya? Harimau akan memakanku, seseorang akan mati. Harimau di depan memiliki rantai tasbih di lehernya. Itu berbalik dan menatap Ning Suai dengan matanya yang seperti lonceng. Itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Amitabah. Saya seorang vegetarian, saya tidak makan daging. Siapa yang kamu coba bodohi? Harimau tidak makan daging? Apakah kamu mau makan rumput? Suara Ning Suai terdengar seperti bebek jantan. Kedua harimau itu tiba-tiba berhenti dan melempar tiang mereka. Harimau di depan benar-benar mengambil rumputan hijau zamrut di pinggir jalan dan melemparkannya ke mulutnya. Dia mengunyah dan menelannya. Kemudian, dia mengatupkan kedua telapak tangannya dan melantunkan dengan keras. Amitabah. Ning Suai tertegun. Tepat pada saat itu, kedua harimau itu mengangkat beliumnya lagi dan datang ke tepi pantai, berhenti. Ning Suai berteriak lagi, apa yang kalian lakukan? Kedua harimau itu duduk bersila di tepi air dan membacakan satu bagian kitab suci. Ning Suai menjadi semakin cemas, jangan bilang kamu ingin menenggelamkanku di laut. Sialan? Apa ini? Menenggelamkanku di kandang babi. Saya tidak berselingkuh dengan seorang janda, apa hak anda untuk melakukan ini? Bagus. Bagus. Saya akui saya telah memikirkannya, tetapi itu hanya sebuah pemikiran. Tidaklah ilegal untuk memikirkannya. Kedua harimau itu masih membaca kitab suci. Ning Suai berkata, kamu adalah umat Buddha. Menenggelamkan saya di laut adalah pelanggaran terhadap sila membunuh. Akhirnya, kedua harimau itu selesai melantunkan mantra. Salah satu harimau berkata, pelanggaran sila membunuh. Itu berarti membunuh orang baik adalah pelanggaran terhadap sila membunuh. Kami melemparkan anda ke laut agar air memurnikan energi jahat anda sehingga anda dapat meninggalkan dunia yang kacau ini dan memasuki reinkarnasi. Kemudian, anda bisa menjadi orang baik di kehidupan selanjutnya. Persetan, apakah ini teori buddhis? Anda tidak dapat melakukan ini. Wajah Ning Suai akan memerah. Jika anda menenggelamkan saya di laut, saya akan menjadi orang jahat di kehidupan saya selanjutnya. Aku akan memakan semua harimau dan membuatmu kesal. Kedua harimau saling memandang dan mengangkat sangkar besi. Mereka mengocoknya di udara. Salah satu harimau berkata, kami baru saja melapalkan, sutra transendensi, untukmu. Kamu pasti akan menjadi orang baik di kehidupan selanjutnya. Kami belum menyerah untuk menyelamatkanmu, jadi jangan menyerah juga. Of. Ning Suai memuntahkan darah karena marah. Feng Feiyun dan Woli tertel-tertawa sampai perut mereka sakit. Mereka mungkin belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Tentu saja, Feng Feiyun menghentikan kedua harimau itu tepat waktu. Jika mereka benar-benar membuang Ning Suai ke laut, akan sulit untuk menyelamatkannya. Kedua harimau itu membungkuk pada Feng Feiyun. Kebijaksanaan harimau menyapa supremasi emas cansi. Tiger Hui menyapa supremasi golden cansi. Ning Suai meneteskan air mata saat melihat Feng Feiyun. Feng, kamu akhirnya di sini. Aku sangat merindukanmu. Tubuh Feng Feiyun kejang. Untungnya, orang ini terkunci di kandang. Jika dia dibiarkan keluar, dia akan menerkamnya. Apa yang sedang terjadi? Ning Suai berkata, Saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah. Huzi berkata, Bidermawan ini mengamuk di kerajaan surga. Dia membobol tiga kuil kuno dan menjarah semuanya. Yang terburuk adalah Nyonya Lu hamil selama lima tahun delapan bulan dan akhirnya melahirkan seorang bayi. Gadis. Apa yang dia lakukan padanya? Ekspresi Feng Feiyun menjadi gelap. Bayi perempuan itu baik-baik saja, tetapi dia memanfaatkan tubuh lemah Tuan Lu dan menyelinap ke gua-nya, dan membawa Tuan Lu. Apa? Rahang Feiyun hampir jatuh ke tanah. Dia menelan ludah dan berkata, Ning Suai, kaulah yang membunuh Ning Suai. Ning Suai, Anda benar-benar melakukan sesuatu yang sangat keterlaluan. Anda adalah binatang buas dalam pakaian manusia. Mao Wugui juga memiliki ekspresi kesal di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia mengulurkan cakar kecilnya yang seputih salju dan menunjuk ke arah Bi Ning Suai. Kamu, kamu, apa yang kamu ingin aku katakan tentang kamu? Huh. Ning Suai berteriak dengan tidak adil, kalian tidak tahu apa-apa. Nyonyalu mereka adalah rusa merah yang telah dibudidayakan selama 2000 tahun. Ya Tuhan, saya selalu berpikir hanya Feng Feiyun yang cukup berani untuk nafsu, tetapi saya tidak melihatnya datang. Selera Anda bahkan lebih luas dari seleranya. Anda bahkan tidak melepaskan rusa betina. Selain itu, Anda memanfaatkan fakta bahwa dia baru saja melahirkan bayi rusa dan melakukan hal semacam itu padanya yang lebih buruk dari binatang buas. Anda, Anda benar-benar membuat bulu kura-kura berdiri tegak. Mao Wugui menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Ning Suai batuk setegup darah lagi, aku hanya memeras tiga toples susu dari tubuhnya. Itu adalah susu dari binatang roh raja, sama berharganya dengan ramuan roh tertinggi. Feng Feiyun dan penyu berbulu saling melirik. Jadi dia hanya mencuri susu. Menurutmu apa lagi? Hu Zi berkata dengan marah, benar, dia mencuri susu, totalnya tiga toples. Ketika kami menangkapnya, dia masih mengisap payudara Nyonya Lu. Kasihan Nyonya Lu, dia pahlawan, tapi sekarang dia kehilangan susu. Apa yang akan terjadi pada junior kita kakak lakukan dari sekarang? Apa yang akan dimakan saudari junior kita? Feng Feiyun dan Yao Ji menyekak keringat dingin di dahi mereka. Mereka benar-benar lupa bahwa kedua harimau ini adalah makhluk roh. Nyonya Lu dan adik perempuan mereka adalah pembudidaya binatang juga. Mereka hanya bisa menyalahkan orang aneh ini karena mencuri susu. Dari semua hal, dia harus mencuri susu orang lain. Pada akhirnya, di bawah perintah Feng Feiyun, Ning Suai dengan enggan menyerahkan tiga toples susu binatang roh. Untuk menghormati Feng Feiyun, kedua harimau itu melepaskannya. 827 Sekarang, seluruh negara surgawi terlibat dalam operasi penambangan skala besar. Hampir semua makhluk cerdas dan makhluk roh dimobilisasi untuk membuka ranjau dan menggali batu roh. Sembilan wilayah kerajaan surga dan dua belas laut semuanya ditambang. Burung suku Elangcian mengangkut biji ke provinsi tengah. Ada binatang roh khusus di provinsi tengah yang membersihkan biji. Menggali batu roh dari biji, dan menempatkannya dengan benar. Feng Feiyun sudah tiba di benua tengah. Sebelum mencapai pusat biji, dia sudah bisa melihat aliran elang hijau yang tak berujung terbang di langit. Beberapa elang memiliki sayap sepanjang ratusan meter dan membawa biji seukuran gunung di punggungnya. Ada juga beberapa binatang roh besar yang mengangkut biji yang ditinggalkan di tanah. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa mereka akan menggunakan biji ini untuk mengisi laut. Itu singa kuno berusia 2000 tahun, eksistensi yang sebanding dengan seorang kultifator nirvana. Itu, itu adalah phoenix hijau berekor tujuh. Ini adalah binatang roh dengan garis keturunan binatang suci. Itu hanya ada dalam catatan kuno. Yao Ji sangat terkejut. Dia melihat banyak makhluk roh yang kuat di kerajaan surgawi. Beberapa dari mereka bahkan lebih kuat darinya. Makhluk roh ini sangat menghormati Feng Feiyun dan akan memberi hormat setiap kali mereka melihat Feng Feiyun. Ning Suai dan penyu berbulu sudah berlari ke tambang dan berbaring di atasnya. Begitu banyak biji roh, berapa banyak batu roh yang harus dipotong. Ya Tuhan. Ning Suai secara naluriah meletakkan sepotong biji di saku dadanya. Namun, memikirkan bagaimana dia hampir diseret ke dalam kandang babi oleh dua harimau tadi, dia bergidik. Dia melihat Feiyun dan Yao Ji datang, jadi dia mengeluarkan biji itu dan berpura-pura melihatnya dengan hati-hati sebelum mengangguk. Em, ini bukan masalah besar. Tidak buruk, batu yang bagus. Ini adalah padang rumput yang luas, dan padang rumput itu sekarang dipenuhi dengan pegunungan biji. Sekilas, ada ribuan ranjau yang terbentang sampai ke Cakrawala. Binatang buas dan binatang roh yang tak terhitung jumlahnya dengan hati-hati memotong batu roh. Semuanya berjalan dengan tertib. Hai, macan tutul besar, pergi dan bawa biji besar itu untukku. Menurut saya cukup luar biasa, mungkin kita bisa mendapatkan puluhan batu roh darinya. Little Demones berdiri di bawah tambang dan memesan macan tutul setinggi 30 meter. Macan tutul ini telah berkultivasi selama 900 tahun, tetapi tidak terlihat ganas sama sekali. Sebaliknya, itu sangat jujur. Little Demones menyuruhnya untuk memindahkan biji, jadi dia melakukan apa yang diperintahkan dan meletakkannya di depannya. Ini adalah batu yang penuh dengan spiritualitas tanpa batas. Itu seperti gunung kecil, seluruhnya berwarna merah, mengalir dengan spiritualitas. Itu digali dari dasar tambang besar. Little Demones mengeluarkan pisau tajam dan memutak atik biji yang puluhan kali lebih besar dari tubuhnya. Kadang-kadang, dia memotong sepotong di sana-sini seolah-olah dia ingin memotong dimanapun dia mau. Biji besar itu perlahan menjadi lebih kecil, tetapi tidak ada satupun batu roh yang terpotong. Little Demones menggaruk kepalanya dengan kesal. Dia merasa pria besar ini terlalu tidak berguna. Itu jelas beberapa ratus ribu pound, namun tidak bisa memotong satu batu roh pun. Apakah dia sengaja mencoba mempersulitnya? Bang! Little Demones menebas ke depan dan langsung membagi biji yang tersisa menjadi dua. Mata bulatnya melebar dan menemukan bahwa itu memang biji yang tidak berguna tanpa satu pun batu roh di dalamnya. Sangat menyebalkan. Dia menginjak kakinya dengan marah. Feng Feiyun tersenyum dan berjalan mendekat, hanya karena bijinya besar bukan berarti ada banyak batu roh di dalamnya. Batu roh memiliki spiritualitasnya sendiri, jadi kamu harus merasakannya dengan hati-hati. Kawan, Anda di sini juga. Mata Little Demones menjadi sangat cerah. Feng Feiyun menganggup dan melihat sekeliling tambang. Dia mengeluarkan biji putih seukuran kepala manusia dan membuangnya. Biji putih ini jelas berasal dari lubang yang berbeda. Ada garis roh yang berkedip di permukaannya seolah-olah ada lapisan tipis kristal kapur yang tertanam di dalamnya. Little Demones berjongkok dan menyentuh biji dengan jarinya, ada batu roh di dalamnya. Mengapa tidak terlihat seperti itu? Mungkin. Feng Feiyun terkekeh dan mengambil pedang Little Demones. Dia mulai memotong biji. Lapisan debu jatuh ke tanah, menampakkan kabut tebal. Semakin banyak dia memotong, semakin tebal kabutnya. Pada akhirnya, Feiyun berhenti dan tidak ingin memotong lebih jauh. Dia takut merusak batu roh di dalamnya. Retakan. Lapisan terakhir biji jatuh dan cahaya menyelaukan mekar dari dalam. Itu seterang matahari dan bulan, membuatnya sulit untuk membuka mata. Feng Feiyun dengan cepat mengatur formasi di permukaan batu roh. Setelah beberapa lama, kecemerlangan perlahan meredup dan menyatu ke bagian dalam batu roh. Ki spiritual tidak lagi bocor, memperlihatkan batu roh putih seukuran kepalan tangan. Ada juga lingkaran cahaya samar di sekitarnya. Batu roh yang baru ditambang membutuhkan pola susunan batu roh yang sederhana untuk diatur di permukaan batu roh. Jika tidak, spirit ki dari batu roh akan bocor keluar. Wow, ini, ini adalah batu roh batas. Ning Suai berteriak ketakutan. Dia ingin merebutnya kembali, tetapi dia menginjak benda aneh dan jatuh tertelungkuk. Siapa yang baru saja menginjakku? Tanya penyu berbulu. Itu benar-benar batu roh batas. Feng Feiyun dengan hati-hati melihatnya dan mengirimkan niat sucinya ke dalam. Dia menemukan bahwa ada ruang besar di dalamnya yang dapat memuat sebuah gunung kecil. Batu roh batas berada di peringkat ke-14 dan sangat langka. Tidak hanya dapat digunakan sebagai mata uang, tetapi juga dapat digunakan untuk penyimpanan dan budidaya. Kantong penyimpanan yang digunakan oleh Eselon atas dinasti dibuat dari abu batu roh batas. Namun, ruang di dalamnya sangat kecil. Hanya seukuran rumah. Satu batu roh batas setara dengan 10.000 batu roh misterius sejati. Satu batu batas adalah kekayaan yang sangat besar di dinasti Jin. Feiyun melihat Little Demones berputar-putar di sekelilingnya sambil menatap batu spasial di tangannya. Dia menggosok tangannya yang seperti batu diok seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu harus berkata apa. Kincing kecil, ini untukmu. Feng Feiyun tersenyum. Oke, Little Demones tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan menerima batu itu. Bining Suai dan Kura Kura memandang bijih dengan iri. Kemudian, mereka dengan cepat berlari menuju bijih dan mulai mengobrak abriknya. Batu roh batas setara dengan 10.000 batu roh misterius sejati. Namun, itu sia-sia karena wanita jahat hanya menginginkan 3 kelas terendah, batu roh misterius sejati, batu roh lima butir, dan batu roh dan. Berapa banyak batu roh yang kita punya? Feng Feiyun datang ke tengah padang rumput dan bertanya pada Long Chang Yue. Pada akhirnya, manusia masih lebih baik dalam mengumpulkan batu roh. Feng Feiyun menyerahkan masalah ini kepada Long Chang Yue dan pemimpin tertinggi Buddha dari rumah Yusou. Long Chang Yue melirik Yao Ji dan berkata, semuanya berjalan lancar. Kami mendapat 2.160.000 dari tiga nilai terendah. Setelah makhluk roh dan binatang eksotis ini belajar cara mengumpulkan bijih, efisiensinya menjadi semakin tinggi. Hampir 50.000 batu roh dipotong setiap hari. Hasil ini memang diluar dugaan Feng Feiyun. Lebih dari 2 juta batu roh, klan Yin Go telah ada selama beberapa ribu tahun dan mungkin tidak memiliki lebih dari jumlah ini. Namun, hanya butuh 2 bulan di Kerajaan Surgawi untuk mendapatkan sebanyak ini. Penambangan masih memuntungkan. Tentu saja, ini tidak dapat dipisahkan dari mobilisasi seluruh binatang kerajaan. Miliaran binatang dan binatang menambang bersama, namun mereka hanya berhasil mendapatkan 2 juta batu dalam 2 bulan. Orang bisa melihat betapa sulitnya mengumpulkan batu roh. Long Chang Yue tersenyum, kami juga mendapatkan beberapa hal menarik. Oh, Chang Yue membawa Feng Feiyun ke sebuah kuil. Ada leluhur Buddha yang menjaga tempat ini. Dia berdiri dan membungkuk ke arah Feng Feiyun begitu dia melihat Feng Feiyun. Di kuil Buddha ini, terdapat ribuan benda aneh, yang semuanya digali dari tambang selama periode waktu tersebut. Beberapa dari mereka adalah batu roh bermutu tinggi. Misalnya, ada lebih dari 1.400 batu roh, yang menduduki peringkat ke-15. Ada 85 batu roh, yang menempati peringkat ke-14. Ada 12 batu roh, yang berada di peringkat ke-13, dan batu roh, yang berada di peringkat ke-13. Bahkan ada beberapa peringkat yang lebih tinggi. Ini adalah batu yang benar-benar langka, sangat langka di dinasti Jin. Masing-masing dari mereka tak ternilai harganya dan akan menyebabkan sekte kuno tergila-gila pada mereka. Feng Feiyun secara alami memasukkan semuanya ke dalam kantongnya sendiri. Dia ingin segera pergi ke dinasti tengah ke-6. Dia membutuhkan batu roh untuk bertahan hidup di sana. Meskipun jumlah batu roh di sini sangat kecil, nilai totalnya jauh lebih tinggi daripada 2 juta batu roh di luar. Oh, ini adalah sepotong besi bintang, bahan langka yang dapat digunakan untuk memurnikan harta roh peringkat 6. Ini sangat besar, setidaknya seribu paun. Ini adalah barang bagus yang disimpan Feng Feiyun. Berengsek, kristal api, yang bisa digunakan untuk memurnikan pil roh peringkat 8. Feng Feiyun menyimpannya lagi. Besi bintang dan kristal api adalah harta karun yang tidak akan dikenali oleh siapapun di dinasti Jin. Namun, banyak orang yang mau membelinya di dinasti tengah ke-6. Lagi pula, harta roh peringkat 6 dan pil peringkat 8 tidak umum di dinasti tengah. Feng Feiyun juga menemukan beberapa barang yang lebih berharga dari kedua barang tersebut. Dia menyingkirkan mereka juga. Tentu saja, ada banyak barang tidak berharga di sini sehingga Feng Feiyun secara otomatis menyaringnya. Feng Feiyun mengeluarkan dua batu roh batas dan memberikannya kepada Long Chang Yue dan Yao Ji. Ini adalah harta penyimpanan. Selain itu, memakainya di tubuh seseorang akan membantu kultifasi. Feng Feiyun memberikan satu lagi kepada Ning Suai dan penyu berbulu sebelum pergi ke gunung Nalan Suejian. Dia ingin berlatih di sana sebentar untuk sepenuhnya memahami diagram kedua dari Kitab Suci. 828 Diagram kedua ulat emas memiliki total 18.000 transformasi. Feiyun telah mempelajari lebih dari 11.000 di antaranya. Semakin banyak yang dia pelajari, semakin dalam transformasinya. Namun, Feng Feiyun memiliki Heavenly Phoenix Gazze dan pemahamannya tentang Dao Surgawi dari kehidupan sebelumnya. Kecepatan kultifasinya berkali-kali lebih cepat daripada orang biasa. Saat Feng Feiyun berkultifasi, Yao Ji sedang memurnikan pil hantu di puncak gunung. Ini adalah 10 pil yang terbuat dari energi White Skin Ghost King. Masing-masing mengandung energi tak terbatas dan sangat bermanfaat baginya. Bahkan Little Demones, yang tidak suka berkultifasi, menemukan gunung yang diberkati untuk berkultifasi di pengasingan. Namun, dia hanya berlatih selama beberapa hari sebelum menyelinap keluar untuk memotong biji dan menghancurkan tambang. Dia tampak sangat bahagia. Sedangkan untuk Wally Turtle dan Ning Suai, mereka tidak terlihat dimanapun. Seseorang melihat mereka memanfaatkan ranjau makhluk roh untuk menyebabkan keributan. Belakangan, mereka hampir tertangkap oleh kedua harimau itu. Rumor mengatakan bahwa mereka menjadi musuh publik di Kerajaan Surgawi dan melarikan diri ke perbatasan alam rahasia. 20 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, Long Chang Yue datang untuk melaporkan bahwa 3 juta batu roh sudah lebih dari cukup. Feiyun tidak punya pilihan selain keluar dari pengasingan lebih awal. Diagram kedua kitab Ulat Sutra Emas memiliki 18 ribu variasi dan hampir selesai. Sekarang, dia hanya perlu mengubah lapisan pertama energi Buddha menjadi lapisan kedua. Hanya tingkat pertama dari energi Buddha Ulat Sutra Emas sudah cukup untuk memadatkan pil Buddha Ulat Sutra Emas yang sebanding dengan pil roh kelas 4 puncak. Jika lapisan pertama kitab Ulat Sutra diubah menjadi lapisan kedua kitab Ulat Sutra Emas, ketinggian seperti apa yang akan dicapai? Proses konversi lambat dan tidak dapat dilakukan sekaligus. Selain itu, tidak perlu pengasingan karena energi akan diubah kapan saja. Saya telah mempelajari hampir semua 18 ribu variasi. Saya bertanya-tanya apakah saya dapat mencapai tingkat pertama nirvana. Feiyun diselimuti aura Buddha yang suci. Kulitnya berkilau seolah ditutupi oleh lapisan batu giyok. Nyanyian buddhist terdengar di setiap gerakannya. Itu sangat mistis. Mata berbintang Long Chang Yue menatap Feng Feiyun. Dia merasa ini tidak nyata. Ini terlalu berbeda dari temperamen Feng Feiyun. Cahaya merah samar melintas di mata Feng Feiyun, mengeluarkan aura iblis, pergi dan panggil Ji Sinu, Ji Xiaonu, dan Yao Ji ke sini. Ketiga gadis itu dengan cepat berkumpul bersama. Termasuk Long Chang Yue, totalnya ada empat. Mereka menatap Feng Feiyun dengan bingung, tidak tahu apa yang dia lakukan. Yao Ji telah sepenuhnya menyempurnakan 10 pil hantu dan kultifasinya meningkat ke tingkat lain. Namun, dia mampu menyembunyikan energi Yin di tubuhnya. Dia sangat bersemangat dan anggun seperti peri yang berjalan di dunia fana. Feng Feiyun memanggil sungai esensi Buddha dari kerajaan surgawi sekali lagi. Sungai emas ini panjangnya lebih dari seribu meter dengan kabut-kabur dan cahaya yang menyilaukan. Setiap tetes mengandung energi yang sangat besar, bahkan lebih besar dari nektar legendaris. Ini. Ini adalah inti dari energi budis, bahkan lebih berharga daripada obat roh berumur 10 ribu tahun. Bagaimana bisa ada begitu banyak? Yao Ji sangat jelas tentang nilai energi ini. Ini adalah harta tertinggi yang secara langsung dapat meningkatkan kultifasi seorang kultifator. Menggunakan energi ini untuk memurnikannya tidak kurang dari menerima berkah dari seorang guru tertinggi. Feng Feiyun tersenyum, ini adalah akumulasi energi kerajaan surgawi selama 10 ribu tahun. Berapa banyak yang bisa Anda dapatkan tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Xiaonu, Sinu, kultifasimu terlalu rendah sehingga kamu hanya bisa menyempurnakan satu tetes. Jangan serakah. Feng Feiyun melambaikan lengan bajunya dan dua esensi emas terbang keluar dari sungai emas. Mereka tampak seperti dua mutiara emas dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Berat badan mereka melebihi imajinasi gadis-gadis itu, seolah-olah ada dua gunung yang menekan mereka. Adapun Long Chang Yue dan Yao Ji, mereka secara alami tidak akan menahan Feng Feiyun. Hukum jasa mereka istimewa dan mengandalkan melahap kultifasi orang lain untuk menjadi lebih kuat. Esensi buddhist ini dapat memenuhi kebutuhan energi mereka yang tak ada habisnya. Long Chang Yue sudah berada di puncak mandat surga tingkat 8. Dia melambaikan tangannya dan mengambil 10 tetes. Mereka mengelilinginya seperti 10 bintang yang bersinar, menyelimuti sosoknya yang memikat. 10 tetes esensi energi Buddha mengandung energi yang sangat besar. Orang harus tahu bahwa Biksu Zizang hanya menggunakan 17 tetes untuk menerobos ke alam makhluk tercerahkan. Dari sini, orang bisa melihat betapa menakutkannya seni mencari harta karun roh jahat Long Chang Yue. Dia mampu menelan 10 tetes esensi energi Buddha. Ini adalah hukum jasa yang tidak bisa ditoleransi di dunia kultifasi manusia. Di sisi lain, Yao Ji bahkan lebih menakutkan. Dia langsung memanggil 300 tetes esensi Buddha. Mereka tampak seperti bintang di langit saat meresap ke dalam kulitnya yang seperti batu biok. Tubuhnya yang seperti batu biok seperti jurang maut yang tidak pernah bisa diisi. Ketika esensi Buddha ki mendarat di kulitnya, itu langsung meresap ke dalam tubuhnya dan berkembang dengan untayan cahaya kemasan. Kemudian, itu menghilang. Sepertinya 300 tetes tidak cukup untuknya. Yao Ji adalah seorang kultifator hantu, dan satu-satunya cara bagi para kultifator hantu untuk memolah dan meningkatkan tingkat kultifasi mereka adalah dengan melahap kultifator hantu lainnya. Ini juga merupakan metode kultifasi predator. Feng Fei Yun memandangi dua wanita, galak. Konsumsi esensi budis mereka telah melampaui perkiraan awal Feng Fei Yun. Tidak mudah merawat wanita, Feng Fei Yun menghela nafas. Untungnya, ada cukup esensi di kerajaan surgawi. Sungai emas tidak berkurang sama sekali. 300 tetes hanyalah genangan kecil, bahkan tidak seperseratus ribu dari sungai. Pemahaman Feng Fei Yun tentang kitab ulat sutra emas telah meningkat pesat. Dia merasa bahwa dia dapat menerima pembaptisan esensi Buddha lagi, jadi dia memanggil 20 tetes esensi Buddha dan duduk bersila di udara. Dia mulai menggunakan kitab ulat sutra emas untuk berkultifasi. Kultifasi Feng Fei Yun terus meningkat. Dan tiannya menjadi semakin jernih. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan saat nyanyian budis yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Seolah-olah dia telah memadatkan tubuhnya menjadi tubuh nyata. Darah dan tulangnya juga menyerap esensi. Salah satu tulang di bawah tulang rusuk Feng Fei Yun bersinar terang. Itu menjadi semakin spiritual dengan percikan api yang mengalir di atasnya. Ini adalah tulang Phoenix ke-9. Ini akan terbentuk. Feng Fei Yun mendorong esensi-esensi Buddha ke arah tulang. Dia berencana untuk membentuk tulang Phoenix ke-9 terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan untuk menerobos ke alam nirvana. The Immortal Phoenix fisik tidak hanya bisa memperbaiki tubuh seseorang, tapi juga bisa meningkatkan bakat seseorang. Dia akan menjadi jenius legendaris ketika dia membentuk 100 tulang Phoenix dan menjadi salah satu jenius top. Hanya ada beberapa jenius legendaris di seluruh dunia manusia. Jika dia bisa menjadi jenius legendaris, dia mungkin bisa mematahkan kutukan level Ascension. Namun, Feng Fei Yun hanya membentuk 8 tulang Phoenix. Dia masih jauh dari 100. Akan sangat bagus jika dia bisa mendapatkan Fei Yun dari Sun Holy Fei Yun Fei Yun. Pikiran-pikiran ini melintas di benak Feng Fei Yun. Dia kemudian fokus membentuk tulang Phoenix ke-9 untuk lebih dekat menjadi seorang jenius legendaris. Ledakan. Tulang Phoenix ke-9 terbentuk. Seluruh tubuh Feng Fei Yun terbakar. 9 tulang Phoenix diringkas menjadi satu. Darah di tubuhnya mengalir terbalik dan mengelilingi 9 tulang Phoenix, mengalir dengan cara yang berbeda. Pada saat ini, Feng Fei Yun kembali menyentuh penghalang hidup dan mati. Hukum hidup dan mati mengalir di sekitar tubuh Feng Fei Yun dengan kecepatan ekstrim seperti asap. Ini adalah titik balik bagi nirvana. Feng Fei Yun tahu bahwa dia berada di puncak tingkat ke-9. Ini adalah batas tingkat ke-9, menyentuh ambang alam besar lainnya. Begitu dia memahami seutas hukum nirvana, dia akan dianggap telah mencapai tingkat pertama dari makhluk tercerahkan. Selama dia bisa mengendalikan untayan hukum ini, dia akan bisa memasuki nirvana tingkat pertama dan menjadi makhluk tercerahkan. Begitu dia memahami hukum, dia akan dianggap sebagai makhluk tercerahkan setengah langkah. Begitu dia memahami hukum, dia akan dianggap sebagai makhluk yang tercerahkan. Bagi kebanyakan pembudidaya, ini adalah tugas yang sulit. Bagaimanapun, hidup dan mati sulit untuk dipahami. Nirvana adalah dunia yang sama sekali baru. Mencapai ambang ini sama sulitnya dengan mencapai langit. Namun, itu tidak terlalu sulit bagi Feng Fei Yun. Dia telah mencapai nirvana sebelumnya, jadi dia tahu bagaimana hukum hidup dan mati bekerja. Karena itu, lebih mudah baginya untuk menangkap jejak aturan daripada yang lain, dan lebih mudah baginya untuk menjinakannya. Begitu dia mencapai nirvana, dia akan berada di level yang paling akrab dengan Feng Fei Yun. Lagi pula, burung phoenix adalah yang terbaik di nirvana. Feng Fei Yun akan dapat maju dengan pesat dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada manusia jenius lainnya. Feng Fei Yun menekan kegembiraannya dan fokus untuk merasakan hukum hidup dan mati di sekitarnya. Tiba-tiba, 40 niat ilahi keluar dari pikirannya dan berubah menjadi telapak tangan raksasa yang meraih satu halai hukum. Ledakan. Hukum hidup dan mati sangat rapuh. Itu langsung menghilang dan berubah menjadi asap. Upaya pertamanya gagal. Feng Fei Yun tidak putus asa. Akan aneh jika dia bisa berhasil pada percobaan pertamanya. Keajaiban manusia mungkin tidak berhasil bahkan jika mereka mencoba ratusan juta kali. Feng Fei Yun berpengalaman sehingga setiap kali dia mencoba, dia semakin dekat dengan kesuksesan. Akhirnya, setelah 561 kegagalan, dia berhasil membungkus untayan hukum dan menyeretnya ke dalam pikirannya. Aku adalah makhluk tercerahkan semua sekarang. Langkah selanjutnya adalah perlahan-lahan menjinakkan untayan hukum ini. Feng Fei Yun menyeringai. Aturan hidup dan mati sangat rapuh, tetapi mencakup semuanya dan berisi pengetahuan dan informasi yang sangat kompleks. Hanya dengan sepenuhnya memahami pengetahuan dan informasi ini seseorang dapat memahami apa itu nirvana kehidupan dan kematian. Hanya dengan begitu seseorang dapat mengalami nirvana of river setelah mengalami kesengsaraan kematian. Banyak kultifator mandat surga tingkat 9 tidak sepenuhnya memahami hukum hidup dan mati. Mereka dengan sembrono pergi ke nirvana dan mencoba mencapai tingkat pertama nirvana. Pada akhirnya, mereka mati selama kesengsaraan kematian, tidak pernah hidup kembali. 829 Undang-undang ini mengandung sejumlah besar pengetahuan dan informasi selain penuh dengan bahaya. Seseorang harus sangat berhati-hati untuk mempelajari dan menjinakkannya. Fei Yun tidak berani ceroboh meskipun masa lalu nirvana budidaya. Feng Fei Yun tidak langsung mencoba menjinakkannya. Sebaliknya, dia menyimpannya dalam pikirannya dan membiarkan auranya menginfeksi dan mengasimilasinya. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk menjinakkannya di masa depan. Sudah merupakan panen yang luar biasa untuk dapat menangkap hukum ini. Jenius lain mungkin tidak dapat melakukan ini bahkan setelah beberapa ratus tahun berkultivasi. Sudho Enlightened Bain masih berada di tingkat ke-9 dari mandat surga. Itu termasuk ekstrim dari mandat surga. Tubuh Feng Fei Yun sekali lagi dipenuhi dengan esensi Buddha. Sesi kultivasi ini relatif singkat, hanya sekitar dua hari. Ketika Feng Fei Yun membuka matanya, Long Chang Yue dan Yao Ji masih berkultivasi. Yao Ji memiliki citraki yang mengerikan seolah-olah kota hantu melayang di atas kepalanya. 300 tetes esensi budis semuanya telah diserap oleh tubuhnya. Di sungai emas, tetesan kekuatan esensi terbang ke tubuhnya, membuatnya semakin putih dan tembus cahaya. Setiap inci kulitnya tampak diukir dari batu giyok ilahi. Dia berdiri di atas awan. Awan di atas semuanya hitam dengan energi Yin yang membentang sejauh 3000 mil. Itu cukup menakutkan. Aura yang sangat kuat. Feng Fei Yun menyipitkan matanya dan menatap aura giyok sempurna Yao Ji. Ini memang ibu Yin. Dia telah meremehkannya di masa lalu. Namun, ini juga masuk akal. Jika seseorang tidak memiliki kultivasi yang kuat, mustahil untuk menekan dunia Yin tempat semua jenis monster dan iblis berkumpul. Mundur. Dia, teman saya. Feng Fei Yun berdiri di pinggang gunung dan memerintahkan binatang buas dan pembudidaya. Energi hantu Yao Ji terlalu kental. Banyak binatang buas di kerajaan surgawi keluar dan mengelilingi gunung. Jika bukan karena Feng Fei Yun, mereka pasti sudah menyerang Yao Ji. Fei Yun memerintahkan mereka untuk mundur seperti gelombang surut. Tentu saja, beberapa binatang kecil yang penasaran tetap berada di kejauhan dan menatap Yao Ji dengan mata besar mereka. Mereka belum pernah melihat kultivator jenis ini sebelumnya dan cukup terkejut. Tentu saja, para murid di kaki gunung juga terkejut. Semuanya adalah keindahan yang menakjubkan dengan mata berbinar. Wu Qinghua, yang berdiri di depan, memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang, nyonya iblis Feng lainnya. Dia hanya seorang gadis hantu, apa yang harus dilihat? Qinghua kemudian terbang ke bawah gunung. Semua murid perempuan rumah Yu Shou menjulurkan lidah mereka. Mereka takut yang mulia akan marah dan tidak berani menonton lagi. Mereka terbang turun seperti peri yang menyebarkan bunga dan mendarat di pavilion di bawah. Hai, siapa yang kau sebut nyonyaku? Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa suatu hari nanti, aku akan menjadikanmu kekasihku juga? Fei Yun berdiri di atas gunung dan berteriak ke arah lautan awan. Suara mendesing. Pedang roh melonjak dari lautan awan seperti naga putih. Itu terbang melewati leher Feng Fei Yun dan menggambar busur besar di langit sebelum jatuh kembali ke lautan awan. Berengsek. Feng Fei Yun menyentuh lehernya dan merasa sedikit kedinginan. Jika dia tidak mundur cukup cepat, mungkin kepalanya sudah dipenggal. Feng Fei Yun berlari kembali ke tebing dan berteriak, Qinghua kecil, mengapa kamu masih pemarah? Jadilah baik mulai sekarang. Feng Fei Yun tidak mengatakan apa-apa lagi dan dengan cepat mundur. Akan merepotkan jika Wu Qinghua naik gunung. Feng Fei Yun melihat saudara perempuan keluarga Ji berdiri tidak jauh dari sana. Mata mereka masih agak linglung, jelas baru saja selesai berkultivasi. Karena mereka telah memurnikan setetes esensi budaki, kultivasi di tubuh mereka telah mencapai titik jenuh yang kritis. Mereka telah kembali ke bentuk aslinya. Rambut biru safir panjang mereka berkilau dan tembus cahaya, dan mata mereka sejelas safir. Setiap bulu mata berwarna biru tua, terus-menerus memancarkan cahaya. Kulit mereka seputih salju tanpa bekas darah seolah-olah diukir dari batu biyok terbaik. Cahaya biru samar mengalir di permukaan kulit mereka. Mereka ramping dan anggun, dengan payudara penuh dan pinggang ramping. Di tengah pinggang mereka ada pusar kecil yang lucu dan seksi. Mereka cantik dan bergerak, dan dia benar-benar ingin naik dan meraih pinggang mereka. Feng Fei Yun tidak pernah memiliki kendali yang baik terhadap wanita. Pada saat ini, gambaran dirinya memeluk satu di masing-masing lengan muncul di benaknya. Namun, dia menekannya dengan kekuatan tulisan suci dan pikirannya menjadi jernih. Ini adalah garis keturunan iblis di tubuhnya yang menyebabkan kerusakan. Hobi Ras Iblis Sifat Iblis Bawaan Mereka Beberapa iblis bernafsu untuk memulai dan memandang kawin dengan lawan jenis sebagai makanan tiga kali sehari orang biasa. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilewatkan, bahkan beberapa kali sehari. Beberapa setan bahkan akan menjadi lebih kuat semakin mereka kawin dengan lawan jenis. Ini adalah, dao, yang mereka kembangkan dan masih bisa mencapai asal-muasal grandao. Ada juga perbedaan antara pembudidaya binatang dan pembudidaya setan. Penggarap binatang tidak bisa mengambil bentuk manusia tidak peduli seberapa tinggi kultivasi mereka. Namun, begitu seorang pembudidaya setan mencapai tingkat tertentu, mereka akan dapat mengambil wujud manusia. Setelah melakukannya, kecepatan kultivasi mereka akan sangat meningkat. Ada perbedaan mendasar antara binatang buas dan setan. Mayoritas iblis percaya bahwa garis keturunan mereka lebih unggul dari binatang buas dan manusia, dan bahwa mereka adalah eksistensi paling mulia di dunia ini. Untungnya aku memolah kitab suci ulat emas atau kalau tidak murid-murid rumah Yusou di kerajaan akan berada dalam bahaya. Feng Feiyun menyeringai. Jangan mendekat, apa yang kamu inginkan? Sinu dan Xiaonu mundur setelah ditakuti oleh senyum jahat di wajah Feng Feiyun. Feng Feiyun merapikan pakaiannya dan mencoba mengembalikan citranya yang hilang. Dia meremas senyum ramah dan berkata, saya hanya ingin mengajukan pertanyaan kepada kalian berdua. Sinu dan Xiaonu masih merasa bahwa niat Feng Feiyun tidak murni, terutama ketika dia melihat mereka sebelumnya. Itu seperti serigala besar yang jahat melihat dua domba putih. Meskipun dia dikelilingi oleh aura buddhis dan harta suci, bagaimanapun mereka memandangnya, dia terlihat seperti orang munafik. Pertanyaan apa? Sinu tidak memiliki prasangka mendalam terhadap Feng Feiyun. Dia mengerutkan bibir merahnya dan bertanya dengan hati-hati. Feng Feiyun mengeluarkan yang sol tai chi 3 gram yang halus. Ini adalah dua lampu ilahi, satu biru dan satu merah. Keduanya mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Dapat dibayangkan bahwa begitu kedua lampu ini dinyalakan, mereka akan meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Feng Feiyun memasang ekspresi menyesal dan berkata, ini adalah satu-satunya hal yang ditinggalkan ayahmu untukmu. Masing-masing dari kalian mengambil satu lampu. Ketika kalian dalam bahaya, masukkan setetes darah kalian ke dalam. Setelah menyerap darah kalian, keduanya lampu akan meledak dengan kekuatan yang melampaui kultivasi anda. Setelah kultivasi anda mencapai tingkat yang lebih tinggi, anda bahkan dapat menggunakan darah anda untuk memanggil Dewa Matahari Raksasa untuk melindungi anda. Kedua gadis itu sangat sedih. Dengan berat hati, mereka menerima kedua pelita itu. Meskipun mereka membenci Ji Hao Tian, pada akhirnya dia tetap ayah mereka. Darah lebih kental dari air, jadi sulit untuk melepaskan perasaan ini. Karena aku memberimu barang yang sangat berharga, bukankah seharusnya kamu juga memberiku embryo suci ciwayang? Feng Feiyun akhirnya memungkapkan ekor rubahnya. Mendengar ini, ekspresi awalnya sedih Ji Xiaonu langsung berubah. Dia mengertakan gigi seputih salju dan berkata, pencuri terkutuk, kamu masih mengatakan kamu tidak punya niat jahat. Pikiran anda benar-benar kotor. Wajah cantik Ji Xinu memerah lagi. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan menggigit bibirnya. Feng Feiyun berkata, niat jahat. Niat jahat macam apa ini? Bagaimana saya kotor? Saya membantu kalian membalas dendam, tetapi kalian tidak ingin membalas saya dengan tubuh anda. Sekarang, saya hanya menginginkan harta, namun kalian tidak mau memberikannya kepada saya. Bukankah kita sudah sepakat tentang ini sebelumnya? Setuju apa? Kami setuju bahwa kami akan memberikan volume 8 seni kepada anda dan anda akan membantu kami membalas dendam. Sekarang, kita seimbang. Ji Xiaonu cemberut. Ekspresi Feng Feiyun segera menjadi gelap ketika dia berkata, kalau begitu aku masih memberimu dua lampu, apakah kamu tidak tahu bagaimana membalasku? Itu hanya embryo suci jiwa yang tidak ada gunanya menyimpannya bersamamu. Namun, jika anda memberikannya kepada saya, itu akan sangat berguna. Kedua lampu ini ditinggalkan oleh ayah kami, kenapa kamu memberikannya kepada kami? Rambut biru Ji Xiaonu berkibar tertiup angin. Pinggangnya ramping seperti ular air. Feng Feiyun menyilangkan tangannya dan memandang ke langit sambil tersenyum, kedua lampu ini diberikan kepadaku oleh ayahmu. Aku melihat bahwa kalian berdua tidak memiliki senjata dewa untuk melindungi dirimu, jadi aku memberikannya kepadamu. Mustahil, kedua saudari itu berseru pada saat bersamaan. Kelopak mata Feng Feiyun berkedut saat dia berkata sambil tersenyum, mengapa tidak mungkin? Ayahmu mempercayakan kalian berdua kepadaku dan memberiku dua lampu ajaib ini karena hanya darah kalian berdua yang dapat melepaskan kekuatan lampu ajaib. Jika saya ingin menggunakan lampu ajaib, saya harus melindungi anda selama sisa hidup anda. Ayahmu adalah orang yang cerdas. Dia juga sangat mengkhawatirkan kalian berdua, jadi dia menemukan pendukung besar sepertiku untuk kalian berdua. Tunggu, dia berkomplot melawanku bahkan sebelum dia mati. Feng Feiyun benar. Ji Hao Tian menyempurnakan trigram Tai Chi Jiwayang dan memberikannya kepadanya untuk tujuan ini. Namun, bahkan jika kekuatan penuh yang Sol Tai Chi Trigram dilepaskan, itu hanya akan berada di sekitar harta roh peringkat kelima. Di dinasti Jin, itu sudah cukup untuk mendominasi, tetapi bagi Feng Feiyun, itu tidak terlalu menarik. Sebaliknya, embryo suci jiwa yang pada saudara perempuan keluarga Ji adalah yang paling menggoda Feng Feiyun. Perlu diingat bahwa bahkan orang suci legendaris pun mungkin tidak dapat memola embryo suci jiwa yang, sehingga orang dapat melihat betapa berharganya itu. Bahkan jika embryo suci jiwa yang ditempatkan di dinasti tengah, itu masih akan menyebabkan keributan besar. Feng Feiyun tidak menyerah. Tidak peduli apa, dia harus mendapatkan embryo suci jiwa yang harta karun semacam ini akan menggoda bahkan seorang suci, apalagi master kemunculan surga. Siapapun yang melewatkan kesempatan ini akan menjadi bodoh. 830. Jika kata-kata tidak berhasil, maka dia hanya bisa menggunakan paksaan. Feng Feiyun menyeringai dan mengungkapkan senyum beriak. Dia menggunakan domainnya yang kuat untuk mengunci kedua saudari itu sehingga mereka tidak bisa bergerak. Feng Feiyun, apa yang kamu lakukan? Wajah Ji Xiaonu sangat gugup. Dia berjuang beberapa kali, tapi dia tidak bisa lepas dari domain Feng Feiyun sama sekali. Seolah-olah ada rantai ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang memunci tubuhnya yang halus. Selain bisa berbicara, dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Feng Feiyun sudah berdiri di depan mereka. Dia mengulurkan satu jari dan dengan lembut membelai leher seputih salju Ji Xiaonu. Jarinya meluncur langsung dari daun telinganya ke kerahnya dengan sangat lambat. Ji Xiaonu merasakan seluruh tubuhnya mati rasa seolah ada arus listrik yang berasal dari ujung jari Feng Feiyun dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia dengan erat mengatupkan bibirnya dan gemetar ketakutan sementara matanya tertutup rapat. Ji Sinu berkata, Feng Feiyun, kami bisa memberimu embryo suci jiwayang, tapi jangan main-main. Feng Feiyun segera menarik jarinya dari bawah gaun Ji Xiaonu dan berkata, Baiklah. Nona Sinu cukup lugas. Apapun yang Anda inginkan, sebutkan saja harga Anda. Saya selalu menjadi orang yang sangat murah hati. Ji Xiaonu berkata, Kakak, kamu tidak bisa menyetujui pencuri terkutuk ini. Kamu diam dulu. Feng Feiyun melepaskan batasan dan memunci Ji Xiaonu sepenuhnya di tempatnya. Dia bahkan tidak bisa berbicara, hanya matanya yang masih bergerak. Ji Sinu, sebaliknya, merasakan seluruh tubuhnya rileks. Domain yang ditempatkan Feng Feiyun di tubuhnya telah sepenuhnya ditarik. Dia menatap Ji Xiaonu dan dengan lembut menggertakkan giginya sebelum dengan lembut berkata, Xiaonu, aku merasa bahwa meskipun Feng Feiyun bukan orang yang baik, dia juga bukan orang yang tercelah. Memberinya embryo suci yang jiwa lebih baik daripada memberikannya kepada seseorang yang tampak benar di permukaan tetapi sebenarnya bersedia menjual apapun demi keuntungan. Feng Feiyun agak sombong saat dia membusungkan dadanya dan berkata, kata-kata nona Ji sangat masuk akal. Jika Anda memberi saya embryo suci yang, saya akan menyetujui semua permintaan Anda. Benar-benar, Ji Sinu bertanya. Feng Feiyun menganggup dan berkata, tentu saja itu benar. Saya, Feng Feiyun, selalu menjadi pria yang memegang kata-kata saya. Setelah saya berjanji kepada seseorang, saya pasti akan melakukannya. Pipi Ji Sinu agak merah. Dia perlahan menganggupkan kepalanya dan berbisik, jika kamu bisa menikahiku dan Xiaonu, maka kami bisa memberimu embryo suci jiwayang. Jika Anda tidak dapat memenuhi persyaratan ini, kami tidak akan memberi Anda embryo suci matahari bahkan jika kami mati. Ah, rahang Feng Feiyun terjatuh. Dia belum pernah mendengar permintaan yang menggoda seperti itu sebelumnya. Dia tidak hanya bisa mendapatkan embryo yang ilahi, tetapi dia juga bisa mendapatkan dua istri yang lembut dan murah. Ini terlalu tidak nyata. Apakah dia bercanda? Awalnya, Feng Feiyun mengambil keputusan. Bahkan jika mereka menginginkan 5 juta batu, dia hanya akan menyinggung wanita jahat dan memberikannya kepada mereka. Selama dia bisa menukar embryo suci jiwayang, berapa nilai 5 juta batu. Namun, dia tidak menyangka syarat Ji Sinu adalah menikahi mereka. Apakah ini suatu kondisi? Ini mengalahkan Bilah Pos. Sejak kapan peson aku meningkat ke level ini? Tidak hanya saya dapat memperoleh embryo suci jiwayang, tetapi dua wanita cantik juga akan melemparkan diri ke arah saya. Namun, Feng Feiyun dengan cepat menjadi tenang. Ji Sinu berkata bahwa dia akan mengambil mereka sebagai istrinya, bukan karena kedua saudara perempuan itu ingin tidur dengannya. Ini adalah dua konsep yang sangat berbeda. Pria, terutama pria yang luar biasa. Tidak dapat dihindari bahwa beberapa wanita akan ditaklukkan oleh penampilan heroik mereka dan melemparkan diri ke dalam pelukan mereka. Saat ini, selama wanita itu tidak terlihat terlalu buruk, pria itu akan memenuhi kebutuhannya. Lagi pula, dalam hal ini, pria normal sangat lugas dan sopan. Mereka tidak akan pelit dengan esensi dari tubuh mereka. Tentu saja, ini hanya untuk pertunjukan. Tidak ada landasan emosional, dan tidak perlu bertanggung jawab. Setelah satu malam, mungkin wanita itu akan pergi sebelum Anda. Namun, menikahi seorang wanita sama sekali berbeda. Menjadi seorang istri berarti dia adalah pasangan Anda, dan Anda harus bertanggung jawab untuknya. Jika Anda tidak bisa bertanggung jawab untuknya, maka tolong jangan menyentuhnya, bahkan satu jaripun. Bagi seorang pria, terutama pria lajang, menikah berarti lapisan pengekangan lainnya. Feng Fei Yun adalah seorang pria dengan rasa tanggung jawab yang kuat. Selama seorang wanita ingin dia bertanggung jawab, dia tidak keberatan berubah menjadi iblis dan membantai dunia. Bahkan untuk wanita seperti Luli Wei dan Bai Ruxue yang tidak ingin dia bertanggung jawab, dia tetap membuat pengaturan yang sesuai untuk mereka. Jika hal-hal ini dilihat oleh tuan, mereka hanya akan merasa bahwa Feng Fei Yun terlalu menghargai wanita dan itu menghambat kultifasinya. Wanita, di mata tuan-tuan ini, mereka hanyalah karya seni yang indah. Mereka hanya akan menyentuh Anda jika mereka menyukai Anda, mereka akan mengumpulkan Anda jika mereka menyukai Anda, mereka akan tergila-gila padamu jika mereka menyukaimu. Namun, karya seni tetaplah karya seni. Mereka tidak akan memberi Anda perasaan hanya karena Anda lebih cantik dari yang lain. Mereka hanya akan menggunakan uang untuk mengukur nilai Anda dan tidak akan membiarkan Anda memengaruhi kultifasi mereka. Jika suatu hari mereka tidak menyukai Anda lagi, mereka hanya akan memojokkan Anda dan membiarkan Anda mengurus diri sendiri. Anda tidak akan menjadi apa-apa pada saat itu. Dalam keluarga besar itu, ini adalah hal yang normal bagi para tuan yang memiliki banyak istri dan selir. Namun, Feng Feiyun tidak seperti ini. Karena itu, dia tidak langsung menyetujui permintaan Jisinu. Sebaliknya, ekspresinya menjadi semakin serius ketika dia bertanya, bisakah kita mengubah kondisinya? Tidak, Jisinu sangat bertekad. Feng Feiyun menggosok dagunya dan berkata, tapi tidak ada landasan emosional. Maka tidak ada cara lain. Jika kamu tidak bisa menikahi kami, maka kami tidak akan memberimu embryo suci jiwa yang bahkan jika kami mati. Jisinu menggigit bibirnya dan berbicara dengan tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya. Feng Feiyun juga mengertakkan gigi dan ingin segera menyetujuinya. Akan sia-sia untuk tidak memanfaatkan kesempatan ini. Kalau tidak, orang akan memanggilnya idiot. Kalau begitu aku, aku akan memikirkannya sedikit lagi. Pada akhirnya, Feng Feiyun tidak setuju dan hanya mengerutkan kening. Ning Suai dan penyu berbulu diam-diam berlari kembali. Mereka dikejar oleh kedua harimau itu sejauh lebih dari seratus ribu mil. Sepatu Ning Suai kabur sementara empat kaki penyu berbulu bengkak seperti kaki babi. Apa, Anda benar-benar menolak hal yang begitu baik? Setelah mendengar kata-kata Feng Feiyun, Ning Suai langsung menjadi marah. Dia merapikan pakaiannya dan berkata, tidak ada cara lain. Sepertinya kedua saudari ini benar-benar kesepian dan hampa. Mereka ingin mencari seseorang untuk menemani mereka di masa mudanya. Jika bukan aku, siapa lagi yang bisa melakukan perbuatan baik seperti itu? Dia gagah dan gagah berani, benar dan menakjubkan, dengan rasa kepahlawanan yang tak terlukiskan, tetapi dia baru saja mengambil langkah maju ketika dia jatuh telungkup lagi. Dia mengutuk dengan keras, sialan kura-kura, bisakah kamu tidak berbaring di depan kakiku setiap saat? Uhuk-uhuk, apakah anda ingin saya berbaring di belakang anda? Itu akan terlalu memalukan. Wally Turtle merasa bahwa tembakan besar yang sebenarnya akan berdiri di depan orang lain. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan muka, dan kura-kura ini tidak terkecuali. Feiyun menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, kurasa tidak. Jika anda berani bermain-main, Nona Honglian akan memotong kedua barang anda dan membuangnya ke laut untuk memberi makan penyu. Dua atau dua hal yang mana? Momo ngomong soal makan, Mao Lugui tiba-tiba jadi semangat, matanya berbinar. Bi Ning Suai mengirim Mao Lugui terbang dengan tendangan. Ekspresi Feng Feiyun berubah, Momo ngomong, apa yang terjadi antara kamu dan Nona Honglian? Apakah dia benar-benar tunanganmu? Mendengar hal ini, Ning Suai langsung menjadi bersemangat, benar. Kami sudah bertunangan sebelum kami lahir. Iya, kakek saya mengacu pada pertunangan. Bi klan kami dan si klannya adalah klan yang terkenal. Belakangan, Honglian dan saya dipilih untuk bekerja dengan kekuatan yang lebih besar karena bakat kami yang luar biasa. Kemudian, dengan kombinasi faktor yang aneh, kami bertemu satu sama lain, dan dengan kombinasi faktor yang aneh, dia mengetahui bahwa saya adalah tunangannya. Kombinasi faktor yang lebih aneh lagi adalah saya berbicara tentang kehidupan dan cita-cita dengan seorang suster muda pada waktu itu. Saat itu, suster junior melingkari dadanya, dan tanganku. Uhuk-uhuk, saya tidak perlu menjelaskan detailnya. Feng Feiyun menyelaingatan emosional Ning Suai dan menyipitkan matanya, jadi, Anda seorang kultifator dari Kuil Sen Luo. Siapa bilang aku seorang kultifator dari Kuil Sen Luo? Ning Suai bertanya dengan bingung. Feng Feiyun berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dan Honglian dipilih untuk bekerja untuk kekuatan besar? Honglian adalah penguasa kedua Kuil Sen Luo, bukankah kamu berasal dari sana? Kuil Sen Luo bukan apa-apa. Jenderal manapun dari Biklan kami dapat dengan mudah menghancurkannya. Lubang hidung Ning Suai hendak mencapai langit seolah-olah dia adalah tembakan besar. Haha, ketiga tangan ini membual lagi. Mau Wugui perlahan merangkak mundur, tampak sangat santai. Kadang-kadang, bahkan berhenti, berhenti sejenak, melihat ke kiri dan ke kanan seperti seorang guru besar. Feng Feiyun hanya tersenyum tetapi tidak berkomentar. Wajah Ning Suai merah saat dia menginjak kakinya, kalian tidak percaya padaku, jika aku melepaskan batasan pada kultifasiku, aku bisa melawan 300 ronde melawan raja sesat. Mau Wugui tertawa lebih riang lagi, pemuda bodoh punya banyak kegembiraan, pasien gangguan jiwa punya banyak semangat. Kotoran, aku sangat marah karena aku dipandang rendah oleh kalian dua semut. Sepertinya jika aku tidak mengungkapkan identitasku, aku tidak akan bisa menakuti kalian berdua. Ning Suai menggeledah jubahnya beberapa saat sebelum akhirnya mengeluarkan tablet roh. Dia tidak tahu batu roh tingkat apa yang diukir dari tablet roh itu, tetapi batu itu mengandung energi misterius di dalamnya. Penyu berbulu melompat dan merebut tablet dari tangan Ning Suai. Dia melihat kata-kata, faksi perang, terukir di atasnya. Faksi perang, apa itu? Saya belum pernah mendengarnya, bukan? Tanya penyu berbulu. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum, semut seperti kita tidak dapat memahami hal tingkat tinggi seperti itu. Ya, semut tidak dapat memahami dunia yang agung. Wally Turtle menghela nafas. Uh, Bining sangat tampan sehingga dia ingin muntah darah. Dia merebut token dari tangan Mao Gui dan dengan hati-hati menyimpannya. Dia berkata, Dua udik bodoh. Pelatihan 10 tahun hampir berakhir, Anda akan tahu betapa kuatnya saya nanti. Sampah seperti Feng Feiyun dapat dengan mudah diurus olehku. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.